Cersil api di bukit menoreh jelit 305. Tetapi sebelum Agung Sedayu sempat menyerang, maka tiba-tiba saja Kitu Menggung itu bagaikan melayang dengan kaki terjulur lurus menyamping menyambar keningnya. Agung Sedayu terkejut karena itu, maka dengan cepat ia memiringkan tubuhnya untuk mengelakan sambaran kaki Kitu Menggung. Tetapi adalah di luar dugaannya, bahwa demikian cepatnya, Kitu Menggung Wimbasara mengayunkan tangannya menebas ke samping. Agung Sedayu terlambat mengelak. Kecepatan gerak Kitu Menggung Wimbasara melampaui gerak Agung Sedayu, sehingga karena itu, maka tangan Kitu Menggunglah yang kemudian menyambar kening. Agung Sedayu terhuyung-huyung sejenak. Keningnya serasa terbentur sebongkah batu hitam. Sekilas matanya menjadi kabur. Namun Agung Sedayu bukan kebanyakan orang. Dengan menghentakan daya tahannya, maka Agung Sedayu segera menguasai keseimbangannya kembali. Namun ketika serangan berikutnya datang, Agung Sedayu meloncat mengambil jarak. Kecepatan gerak Kitu Menggung Wimbasara memang luar biasa. Meskipun Agung Sedayu sudah mengambil jarak, namun dalam sekejap kemudian, serangannya telah menghambur-memburu Agung Sedayu. Kaki Kitu Menggung sekali lagi terjulur ke arah dada Agung Sedayu. Agung Sedayu memang tidak mengelak. Namun waktu yang sekejap itu sudah cukup baginya untuk mengembangkan ilmu kebal. Karena itu, maka serangan Kitu Menggung seakan-akan tidak lagi menyakitinya. Kitu Menggunglah yang kemudian terkejut. Tetapi orang berilmu tinggi itu pun segera menyadari, bahwa lawannya yang muda daripadanya itu memiliki ilmu kebal. Luar biasa kau kilurah, berkata Kitu Menggungkah sempat mengembangkan ilmu kebalmu untuk melindungi dirimu. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia sadar, bahwa Kitu Menggung itu juga memiliki ilmu kebal dari jenis apapun juga. Mungkin Aji Lembu Sekilan sebagaimana dimiliki oleh lawannya kemarin. Tetapi mungkin Aji Tameng Wajah atau bahkan yang sebelumnya belum dikenalnya. Dengan demikian, maka pada pertempuran berikutnya, kedua orang itu sudah berada pada tataran yang semakin tinggi. Seperti yang diduga oleh Agung Sedayu, maka orang itu pun memiliki ilmu kebal sehingga sebagaimana serangan-serangan lawannya yang seakan-akan tidak dapat mengenai sasarannya, demikian pula serangan-serangan Agung Sedayu. Namun keduanya berusaha untuk meningkatkan ilmu mereka dan berusaha untuk menembus ilmu kebal lawan masing-masing. Tetapi kedua belah pihak telah meningkatkan ilmu kebal mereka pula. Dengan demikian, yang terjadi kemudian seakan-akan adalah sekedar benturan-benturan ilmu yang tidak berkesudahan. Namun keduanya adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Ketika keduanya menghentakan kemampuan mereka dilambari dengan tenaga dalam yang terungkap sampai tuntas, maka serangan-serangan mereka mulai mengguncangkan ilmu kebal masing-masing. Namun justru karena itu, maka Kitu Menggung Wimbasara tidak lagi mempercayakan diri kepada ilmu kebalnya. Ketika Agung Sedayu berhasil mengayunkan tangannya dengan mengenai pundak Kitu Menggung, maka Kitu Menggung telah merasakan betapa kekuatan yang sangat besar dari lurah prajurit Mataram itu dapat menggoyahkan ilmu kebalnya. Namun demikian Kitu Menggung menyapu betis Agung Sedayu dengan kekuatan yang luar biasa, maka Agung Sedayu seakan-akan telah tergelincir jatuh. Meskipun dengan cepat ia sempat meloncat bangkit, namun Agung Sedayu sadar bahwa ilmu kebalnya telah digoyahkan oleh lawannya. Bahkan udara yang menjadi panas di saat Agung Sedayu meningkatkan ilmu kebalnya sampai ke puncak, sama sekali tidak mempengaruhi lawannya sama sekali. Dalam pada itu, maka Kitu Menggung tidak saja bertumpu pada ilmu kebalnya dalam pertempuran yang terjadi. Kemudian, Kitu Menggung sempat memingungkan Agung Sedayu. Seakan-akan Kitu Menggung wimbasara itu setiap kali lenyap dari tempatnya. Namun tiba-tiba sebuah serangan datang dari arah yang tidak diduganya dengan kekuatan yang kemampuan yang sampai tinggi, sehingga mampu menembus ilmu kebal Agung Sedayu. Beberapa kali Agung Sedayu harus menyeringai menahan sakit. Bahkan kulit dan dagingnya mulai terasa menjadi memar. Namun bukan hanya Agung Sedayu sajalah yang menjadi kesakitan. Lawannya seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi dan pengalaman yang sangat luas pun setiap kali harus menahan dasah di mulutnya. Perasaan nyeri dan sakit rasa-rasanya telah menembus sampai ke tulang. Agung Sedayu yang menyadari bahwa lawannya mampu bergerak demikian cepatnya sehingga sulit diikuti dengan penglihatan metel wadak, telah memaksa Agung Sedayu mengetrapkan ilmunya meringankan tubuhnya untuk mengimbangi kecepatan gerak lawannya. Sementara itu, untuk mengetahui lawannya di setiap saat agar tidak lepas dari pengamatannya, Agung Sedayu telah mengetrapkan ilmunya Sabta Panggraita. Meskipun lawannya seakan-akan hilang dari penglihatannya tetapi Agung Sedayu tetap mengetahui di mana lawannya itu berada. Kemampuan Agung Sedayu itu benar-benar di luar dugaan kita menggungui basara seorang lurah prajurit yang terhitung masih muda, ternyata sudah memiliki ilmu yang luar biasa. Para prajurit dari Pati dan para prajurit Mataram yang menyertai panembahan Senapati memasuki halaman istana itu berdiri mematung di tempatnya. Pertempuran yang terjadi benar-benar merupakan pertarungan dua kemampuan yang sangat tinggi. Kedua orang itu mampu bergerak dengan cepat sehingga kadang-kadang mereka terlambat mengikuti apa yang terjadi. Dengan ilmu meringankan tubuhnya, Agung Sedayu seakan-akan tidak menyentuh tanah. Sekali-sekali tangannya mengembang sambil bergerak bagaikan mengembang di udara. Sementara itu Kitu menggungui basara setiap kali seakan-akan hilang dari tempatnya berdiri. Namun tiba-tiba saja serangannya segera melibat lawannya seperti badai. Namun Agung Sedayu setiap kali mampu menghindar dengan kecepatan yang tidak kasat mata. Pertempuran, itu pun berlangsung beberapa lama. Keduanya saling menyerang dan saling bertahan. Sekali-sekali mereka menghindar, tetapi kadang-kadang mereka dengan sengaja menangkis serangan-serangan itu sehingga terjadi benturan-benturan. Namun pertempuran dengan mengandalkan kecepatan gerak itu tidak segera dapat mereka selesaikan. Jika sekali-sekali serangan mereka menyusup pertahanan lawan dan bahkan menembus ilmu kebal mereka masing-masing, ternyata bahwa serangan itu tidak pernah berhasil melumpuhkan lawan. Karena itu, maka keduanya pun kemudian telah berpaling kepada kemampuan mereka yang lain. Mereka tidak lagi mengandalkan kepada kecepatan bergerak semata meta. Tetapi mereka juga mulai mengembangkan tenaga dalam yang mereka ungkapkan sampai ke dasar. Dengan demikian, gerak mereka nampaknya menjadi semakin lamban. Tetapi setiap gerak selalu memancarkan tenaga yang sangat besar. Jika kemudian terjadi benturan-benturan maka kedua-duanya kadang telah terdorong surut. Serangan yang sangat kuat dilandasi dengan tenaga dalam yang sangat besar telah melemparkan Agung Sedayu beberapa laugah surut. Serangan yang menyusul kemudian, telah menghantam dada Agung Sedayu. Hanya karena Agung Sedayu dilindungi dengan ilmu kebalnya sajalah, maka iga-iganya tidak rontok di dalam dadanya. Meskipun demikian Agung Sedayu yang belum berhasil berdiri dengan mapan, telah terlempar dan terbanting jatuh di tanah. Beberapa kali Agung Sedayu berguling. Sementara itu, Kitu Menggung telah meloncat memburunya. Namun Agung Sedayu yang masih mengeterapkan ilmunya meringankan tubuh, dengan kecepatan yang tidak kasat metu, telah berdiri tegak dan siap menghadapi serangan Kitu Menggung Wimbasara. Karena itu, ketika serangan itu benar-benar datang, Agung Sedayu telah bersiap untuk menghadapinya. Yang terjadi kemudian adalah satu benturan ilmu yang keras. Dua kekuatan yang sangat besar telah saling mendera. Orang-orang yang menyaksikannya menjadi semakin tegang. Panembahan Senapati bahkan sempat menahan nafas sejenak. Serangan Kitu Menggung Wimbasara yang datang bagaikan angin prahara itu telah membentur pertahanan Agung Sedayu yang kokoh seperti batu karang yang tegak di tebing yang menghadap kelautan yang ganas. Ternyata kedua orang yang telah membenturkan kekuatan dan kemampuan mereka itu pun sama-sama telah terguncang. Keduanya telah tergetar dan terdorong surat beberapa langkah. Meskipun keseimbangan mereka goyah, namun keduanya masih mampu bertahan sehingga keduanya tetap berdiri tegak. Namun kedua-duanya merasa betapa dada mereka menjadi ngeri. Untunglah bahwa kedua-duanya telah melindungi diri mereka dengan ilmu kebal dan ketahanan tubuh yang denggi, sehingga mereka masih tetap mampu untuk bertempur. Namun keduanya tidak lagi ingin bertempur lebih lama lagi. Keduanya adalah prajurit yang utuh. Karena itu, maka mereka pun telah bersiap melakukan perang tanding sampai tuntas, apapun yang bakal terjadi atas dirinya. Karena itu, maka ketika semua kemampuan telah tertumpah namun mereka masih belum melihat akhir dari perang tanding itu, maka Kedu menggungui Mbah Sarah sampai pada keputusan untuk membuat penyelesaian terakhir. Tetapi sebagai seorang prajurit, ia tidak ingin memenangkan perang tanding dengan Kedu yang tidak terhormat apalagi lawannya adalah seorang lurah yang masih terhitung muda. Karena itu, maka sesaat kemudian, Kedu menggungui Mbah Sarah itu pun kemudian berkata lantang, Kedu Lurah. Ternyata kemampuan Kedu Lurah berada jauh di atas dugaanku. Dengan demikian, maka aku harus mengakui bahwa Kedu Lurah sampai tataran ini mampu mengimbangi ilmuku. Karena itu, aku tidak mempunyai pilihan lain. Karena perang tanding ini harus berakhir, maka aku ingin memperingatkan Kedu Lurah bahwa aku akan menapak pada ilmu simpananku. Kecuali jika Kedu Lurah berniat mengakhiri pertempuran ini. Maksud Kedu menggung bertanya Agung Sedayu. Jika Kedu Lurah mengaku kalah untuk menghindari akibat terburuk yang dapat terjadi karena ilmu simpananku, maka aku tidak akan mempergunakannya. Kewajibanku kemudian adalah perang tanding melawan panembahan senapati. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, Bagaimana jika aku ingin menanggapi ilmu simpanan Kedu menggung dengan ilmu pamungkas yang pernah aku arisi dari guruku? Kitu menggung mengerutkan dahinya. Dengan nada berat ia bertanya, Apakah Kedu Lurah tahu, Apa yang aku maksud dengan ilmu simpananku? Kitu menggung, Jawab Kedu Lurah Agung Sedayu, Kita sudah menjajagi kemampuan kita masing-masing. Tentu aku tahu apa yang Kitu menggung maksudkan, Sebagaimana Kitu menggung juga mengetahui apa yang aku maksud dengan ilmu pamungkasku. Kitu menggung mengangguk-angguk, Katanya, Baiklah, Bersiaplah. Aku hanya bermaksud untuk memperingatkanmu, Karena aku tidak ingin disebut licik, Karena aku dianggap tiba-tiba saja menyerangmu. Aku hargai sikap Kitu menggung. Aku tahu bahwa Kitu menggung adalah seorang prajurit. Kitu menggung Wimbasara itu pun kemudian telah mempersiapkan diri. Setelah bertempur beberapa lama dan agaknya akan berlangsung tanpa berkesudahan, Maka Kitu menggung benar-benar ingin mengakhiri pertempuran itu. Sementara itu, Agung Sedayu pun telah bersiap pula. Sebagai seorang yang memiliki berbagai macam ilmu, Maka Agung Sedayu telah menghimpun semua tenaga dan kekuatannya. Dengan memusatkan nalar dan budinya, Agung Sedayu siap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam benturan puncak ilmunya dengan ilmu simpanan lawannya. Agung Sedayu masih mengeterapkan ilmu kebal untuk menggambat kemampuan ilmu lawannya. Dengan meningkatkan daya tahan tubuhnya, Serta mengangkat tenaga dalamnya sampai ke dasar untuk mendukung kekuatan ilmunya, Maka Agung Sedayu berdiri tegak menghadap ke arah lawannya. Sementara Kitu menggung Wimbasara, Saudara seperguruan Kang Jeng Adipati Praguala telah membangun ilmu simpanannya. Kitu menggung itu telah menggosokkan kedua telapak tangannya yang terkatup itu. Semakin lama semakin tebal. Bahkan warnanya pun kemudian menjadi kemerah-merahan. Sementara itu, Agung Sedayu pun telah siap pula melepas ilmu pamungkasnya. Dengan tajamnya dipandanginya telapak tangan Kitu menggung Wimbasara. Agung Sedayu mengerti bahwa Kitu menggung akan melepaskan ilmu simpanannya dari telapak tangannya. Sebenarnya lah, sesaat kemudian Kitu menggung telah mengangkat tangan kanannya. Ketika ia mengayunkan tangannya, untuk melontarkan ilmunya, Maka Agung Sedayu melihat seleret sinar yang kemerah-merahan meloncat dari telapak tangan Kitu menggung. Bersamaan dengan itu, Maka dari kedua metu Agung Sedayu pun telah memancar kekuatan aji pamungkasnya membentur serangan Kitu menggung Wimbasara. Namun jantung Agung Sedayu terasa berdesir. Demikian ia melepaskan ilmunya dengan lambayan segenap kekuatan dan kemampuannya, Barulah ia menyadari, bahwa ia melihat keragu-raguan pada gerakan tangan Kitu menggung Wimbasara. Namun semuanya sudah terjadi. Agung Sedayu terlambat menyadari. Karena itu, ketika benturan itu terjadi, Maka akibatnya sangat mendebarkan. Sebenarnya lah pada saat terakhir, Kitu menggung Wimbasara memang menjadi sedikit ragu. Lawannya, lurah prajurit Mataram itu masih terhitung muda. Jika ia mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatan ilmunya, Maka lurah prajurit Mataram yang masih terhitung muda itu akan dapat menjadi lumat karenanya. Karena itu, pada saat terakhir, Kitu menggung Wimbasara sedikit mengekang ilmunya yang telah dituncurkannya. Namun hal itu berakibat sangat buruk bagi Kitu menggung Wimbasara. Ia tidak menyadari, betapa tinggi ilmu Agung Sedayu. Karena itu, ilmunya yang dilontarkannya dengan sedikit ragu itu telah membentur puncak ilmu Agung Sedayu yang meluncur dilambari dengan segenap kemampuan yang ada di dalam dirinya. Karena itulah, maka gelombang balik yang terjadi karena benturan itu telah menghantam Kitu menggung Wimbasara yang justru sedang mengekang ilmunya yang telah meluncur. Getaran gelombang balik dari benturan itu, didorong oleh kekuatan yang dasyat dari kekuatan ilmu Agung Sedayu, Telah menghentak dan menghantam tubuh dan bahkan bagian dalam dada Kitu menggung Wimbasara. Dengan demikian, maka Kitu menggung Wimbasara itu pun telah terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya terbanting di tanah dengan berasnya. Beberapa kali ia telah berguling. Namun Kitu menggung tidak mampu lagi untuk bangkit berdiri. Bahkan seisi dadanya rasa-rasanya telah meledak dan pecah berserakan. Karena itulah, maka nafas Kitu menggung menjadi sesat. Pandangan matanya menjadi kabur. Beberapa orang prajuritnya segera berlari mengembur mengelilinginya. Seorang rangga berjongkok di sampingnya sambil menggeram, kami akan menuntut balas kematian Kitu menggung. Tetapi Tumenggung Wimbasara berkata perlahan sekali tidak. Jangan. Tidak akan ada artinya lagi. Kesetiaan kami akan kami buktikan. Kami akan menyeret korban sebanyak-banyaknya di antara orang-orang mataram itu. Kitu menggung menggeleng lemah. Katanya, ternyata kesetiaan tidak selalu diujudkan dengan bela pati. Para prajurit pati itu termangu-mangu. Sementara Kitu menggung berkata, aku kagumi kemampuan lurah prajurit itu. Para prajurit pati masih saja termangu-mangu. Sementara itu keadaan Kitu menggung menjadi semakin parah. Daran mulai mengalir dari sela-sela bibirnya. Namun dia masih berkata, jika aku tidak lagi dapat bertahan, maka kalianlah yang harus mengatakan kepada panembahan senapati, bahwa Kang Jeng Adipati Pragola sudah tidak ada di istana ini lagi. Tetapi katakan pula satu permohonan, agar panembahan senapati dapat mengendalikan prajurit-prajuritnya untuk tidak merusak dan menghancurkan istana ini. Para prajuritnya mengangguk-angguk. Sejenak Kitu menggung terdiam. Nafasnya menjadi semakin susat. Dengan suara yang sangat lemah ia berkata, salamku kepada kilurah. Aku ternyata gagal untuk melakukan perang tanding melawan panembahan senapati. Para prajurit pati itu tidak sempat menjawab. Kitu menggung itu pun kemudian telah menutup matanya. Sementara itu, Agung Sedayu pun terbaring dengan lemahnya. Panembahan senapati dan kipatih Mandaraka berlutut di sampingnya sementara pangeran mangku bumi mengamati keadaan, lah tidak boleh lengah. Masih ada sekelompok prajurit pati di seputar tubuh Kitu menggung Wimbasara. Kau harus bertahan Agung Sedayu, desis panembahan senapati yang menjadi berdebar-debar melihat keadaan Agung Sedayu. Ampun panembahan, berkata Agung Sedayu, hamba mohon panembahan mengambil sebutir obat di kantong ikat pinggang hamba yang sebelah kanan. Panembahan senapati pun melakukannya sebagaimana diminta oleh Agung Sedayu. Diambilnya sebutir obat yang berada di dalam sebuah bumbung kecil yang disimpannya di kantong ikat pinggangnya yang besar. Agung Sedayu itu pun berusaha untuk membuka bibirnya, sehingga panembahan senapati sempat memasukkan sebutir obat itu di dalam mulutnya. Obat itu pun seakan-akan telah mencair dan mengalir lewat kerongkongan Agung Sedayu. Namun demikian, keadaan Agung Sedayu masih tetap mencemaskan mereka yang mengerumuninya kipatih Mandarakan bahkan menjadi sangat tegang. Ampun panembahan. Hamba mohon disampaikan kepada Kitu Menggung. Hamba mengucapkan terima kasih, bahwa di saat terakhir Kitu Menggung berusaha mengekang ilmunya. Jika tidak, maka hamba tentu sudah menjadi lumat. Baik, baik. Agung Sedayu, sahup panembahan senapati. Namun kemudian panembahan senapati pun mengetahui bahwa Kitu Menggung Wimbasara telah gugur. Panembahan senapati itu pun menarik nafas dalam-dalam. Kepada para prajurit dari pasukan khusus, panembahan senapati memerintahkan untuk membawa Agung Sedayu menepi. Bawa Kitu Lurah ke tempat yang teduh. Kitu Mandarakalah yang selalu berada di sisinya. Sementara panembahan senapati berdesis, pamantu Menggung memang seorang yang berilmu sangat tinggi. Kitu Patih Mandaraka hanya mengangguk-angguk saja. Sementara panembahan senapati pun berkata pula seharusnya memang aku sendiri yang menghadapinya. Kipatih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tidak panembahan. Seandainya Agung Sedayu tidak mengakhirinya, di sini masih ada aku. Meskipun mungkin aku juga tidak dapat mengalahkannya. Paman Tumenggung nampaknya ragu-ragu untuk membinasakan Agung Sedayu, justru karena Agung Sedayu yang masih terhitung muda dibanding dengan Paman Tumenggung itu, sudah memiliki ilmu yang sangat tinggi. Keragu-raguannya itu telah mengakhiri perlawanannya. Kipatih Mandaraka mengangguk-angguk. Ia mengakui, seandainya Kitu menggungui Basara di saat terakhir tidak menjadi ragu-ragu, maka mungkin sekali kedua-duanya akan tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Dalam pada itu, setelah Agung Sedayu dibawa ke tempat yang teduh, serta pengaruh obat yang ditelannya, maka nafasnya perlahan-lahan menjadi lebih teratur. Meskipun keadaannya masih terlalu lemah. Bahkan untuk mengangkat kepalanya Agung Sedayu mengalami kesulitan. Dalam pada itu, panembahan Senapati, sebagai seorang pemimpin, tidak dapat terikat pada keadaan Agung Sedayu. Setelah menyerahkan Agung Sedayu kepada Kipatih Mandaraka, maka panembahan Senapati bersama pengiringnya pun segera bergeser mendekati sekelompok perwira dan prajurit pet yang telah meletakkan tubuh Kitu menggung di pendapa. Seorang rangga yang mendapat pesan Kitu menggung pun segera melangkah maju menemui panembahan Senapati untuk menyampaikan pesan itu. Panembahan Senapati mendengarkan pesan itu dengan saksama. Namun kemudian jantungnya terasa berdentang lebih keras jadi Adimas Adipati telah meninggalkan istana bersama pengiringnya. Ya, panembahan. Kemana bertanya panembahan Senapati? Tidak seorang pun yang mengetahuinya, panembahan. Panembahan Senapati memang menjadi sangat kecewa. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Kang Jeng Adipati sudah meninggalkan istana tanpa diketahui tujuannya. Ketika panembahan Senapati masih termangu-mangu, maka pangeran Mangku Bumi pun berkata, apakah kita dapat mempercayainya begitu saja? Panembahan Senapati menggeleng. Katanya, tentu tidak. Kami akan melihat kebenaran keterangan prajurit ini. Tetapi kami tetap memohon, agar istana ini tidak dihancurkan. Kami tidak akan dapat menghalangi panembahan untuk naik dan masuk ke dalamnya. Panembahan Senapati memandang pangeran Mangku Bumi sesaat namun kemudian katanya, perintahkan kepada para prajurit untuk berjaga-jaga di depan istana ini. Kita akan masuk ke dalamnya hanya dengan beberapa orang prajurit saja. Tetapi nampak keragu-raguan membayang di wajah. Pangeran Mangku Bumi Aku percaya bahwa Adimas Adipati tidak akan memergunakan akal yang licik. Sejenak kemudian, panembahan Senapati dan pangeran Mangku Bumi telah siap untuk memasuki istana Pati. Tetapi mereka tidak akan meninggalkan Kipatih Mandaraka yang masih menunggui Agung Sedayu. Kipatih Mandaraka pun kemudian telah memerintahkan agar beberapa orang prajurit dari pasukan khusus membawa Agung Sedayu keluar pintu gerbang istana agar segera mendapat perawatan, meskipun Agung Sedayu sendiri telah menyediakan obat-obatan bagi dirinya sendiri sesuai dengan pengetahuan yang diwarisinya dari gurunya Kiai Gringsing langsung atau melalui tulisan di dalam kitab yang ditinggalkannya. Demikianlah, maka panembahan Senapati telah memasuki istana Pati hanya dengan beberapa pengiringnya. Mereka telah melihat segala bilik dan ruang. Namun Kang Jeng Adipati Praguala tidak dapat diketemukannya. Panembahan Senapati benar-benar menjadi kecewa. Meskipun istana itu seakan-akan sudah dikepung rapat. Namun Kang Jeng Adipati dengan pasukan terpilihnya masih dapat menyusup dan menghilang dari istana. Sementara itu, para prajurit Pati yang lain masih tetap berjaga-jaga di panggung dan di sudut-sudut halaman istana. Pati memang tidak menyatakan dengan resmi menyerah meskipun panembahan Senapati telah menduduki kota dan istana. Kekecewaan itu telah menjalar kepada seluruh prajurit dan pengawal Mataram yang menyertainya. Kekesalan itu seakan-akan menjatuhkan perintah bahwa hanya kelompok prajurit tertentu sajalah yang diperkenankan memasuki dan bertugas di dalam lingkungan istana. Mereka bertugas untuk melucuti senjata para prajurit Pati yang masih bertugas di dalam istana itu. Tetapi mereka juga bertugas untuk menjaga keutuhan istana Pati. Kekecewaan para prajurit dan pengawal dari Mataram itu tidak dapat disembunyikan lagi. Para prajurit dan pengawal yang berada di luar dinding istana, mulai menunjukkan kegelisahan mereka. Ancang-ancang yang terakhir, ternyata tidak berarti apa-apa. Mereka batal menyerang dan memasuki dinding istana Pati. Prajurit dan para pengawal dalam pasukan Mataram terdiri dari orang-orang kebanyakan sebagaimana orang-orang lain. Kelebihan mereka adalah, karena mereka mendapat latihan-latihan khusus olah ke prajuritan dan olah kanuragan. Namun perasaan kecewa yang bergejolak di dalam dada mereka, akhirnya meletup juga. Panembahan Senapati dan para pemimpin Mataram mengalami kesulitan untuk mengekang para prajurit dan pengawal yang kecewa itu akhirnya menjarah isi kota. Panembahan Senapati dan Kipad Mandaraka serta para pemimpin yang lain dengan susah payah berusaha untuk mencegah mereka. Bahkan Panembahan Senapati telah memerintahkan pasukan khusus pengawal nyua untuk menahan gejolak perasaan para prajurit itu. Tetapi mereka mengalami kesulitan. Akhirnya Panembahan Senapati tidak mempunyai kera lain. Diperintahkannya seorang perwira menabuh benda Kiai Becak. Ternyata suara benda itu benar-benar berpengaruh. Suaranya bagaikan menggetarkan seluruh kota. Sementara itu, para pemimpin Mataram telah memerintahkan seluruh pasukannya ditarik kembali ke persanggerahan. Meskipun agak mengalami kesulitan, akhirnya para prajurit dan pengawal Mataram telah ditarik dari pati. Meskipun demikian, masih ada kelompok-kelompok prajurit yang khusus mendapat perintah untuk mengamankan kota, karena dalam keadaan yang kalut itu, para penjahat akan dapat memanfaatkan keadaannya. Sementara itu, Panembahan Senapati telah memerintahkan dua orang perwira penghubung untuk berbicara dengan para prajurit pati yang tertawan. Jika prajurit dan pengawal Mataram meninggalkan pati, mereka harus mengambil alih pengamanan di seluruh kota dan istana. Dalam pada itu, ketika beberapa orang mempertanyakan bunyi benda yang mereka anggap sebagai isyarat kemenangan itu, maka Panembahan Senapati lewat para pemimpin Mataram berkata, Kita sudah memenangkan perang. Tetapi suara benda itu juga akan memberikan isyarat kemenangan kita terhadap nafsu yang menyerang jantung kita. Perjuangan melawan nafsu itu akan tidak kalah beratnya dari perjuangan merebut pati. Karena itu, dengan isyarat suara benda yang bergaung di seluruh kota itu, kita telah menang melawan nafsu kota untuk menjarah pati, meskipun hal itu sudah mulai kita lakukan. Para prajurit hanya dapat menundukkan kepala mereka. Tetapi pati memang sudah terlanjur menjadi porak-poranda. Banyak orang kehilangan harta benda mereka tanpa dapat bertanya kepada siapapun juga. Apalagi menuntut agar harta benda itu dapat kembali kepada mereka. Namun mereka hanya dapat mengeluh serta melontarkan semua kesalahan kepada terjadinya perang. Panembahan senapati yang kecewa itu pun segera memerintahkan pasukan Mataram untuk bersiap-siap. Mereka harus segera kembali ke Mataram. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Kang Jeng Adipati Pragola. Namun sebelum pasukan Mataram itu sampai di Mataram, maka beberapa orang penghubung telah diperintahkan untuk mendahului kembali ke Mataram berkuda. Dengan menempuh jalan yang berbeda-beda, maka para penghubung itu harus memberikan berita, bahwa Kang Jeng Adipati Pragola lepas dari tangan panembahan senapati. Sehingga dengan demikian, maka para prajurit yang tinggal di Mataram dapat mempersiapkan diri. Memang mungkin saja terjadi, Kang Jeng Adipati Pragola membawa kelompok-kelompok prajurit terpilih memasuki Mataram. Di Pasanggerahan, Agung Sedayu mendapat perawatan yang bersungguh-sungguh. Tabib yang merawatnya tidak berkeberatan Agung Sedayu itu mempergunakan obat-obatnya sendiri, karena Tabib itu sudah mengetahui bahwa Agung Sedayu juga memiliki pengetahuan tentang pengobatan. Namun keadaannya memang mencemaskan. Gelagah putih yang datang ke Pasanggerahan Pasukan Induk Mataram menungguinya siang malam, Suandaru pun banyak berada di dekatnya meskipun setiap kali Suandaru harus melihat pasukan pengawalnya. Selagi Agung Sedayu masih sangat lemah, maka panembahan senapati telah memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap. Kita tidak dapat terlalu lama di sini berkata panembahan senapati kepada para panglima dan senapati. Persediaan makanan kita sudah sangat menipis, karena sebagian sudah terbakar. Untunglah bahwa kita cepat menyelesaikan pertempuran apapun yang terjadi kemudian. Jika kita harus bertahan di sini 3-4 hari lagi sebelum kita berhasil memecah pati, maka kita benar-benar akan kekurangan makan. Tetapi pada keadaan kita sekarang, maka kita masih berharap, bahwa sampai nanti kita menginjakan kaki kita kembali di bumi mataram, kita masih belum akan menjadi kelaparan. Para panglima dan senapati mengangguk-angguk. Mereka mempunyai perhitungan yang sama dengan panembahan senapati. Tetapi penimbangan panembahan senapati tidak hanya agar mereka tidak kekurangan pangan. Tetapi panembahan senapati pun menyatakan kecemasannya pula, bahwa Adipati Pragola yang hilang dari pet justru bergerak ke mataram. Meskipun hanya dengan pasukan yang kecil, tetapi jika mataram lengah, maka mereka akan dapat menghancurkan kota, meskipun sesaat kemudian, mereka harus meninggalkannya. Aku sudah memerintahkan beberapa orang penghubung untuk mendahului kembali ke mataram. Tidak hanya 2-3 orang. Tetapi beberapa orang yang memencar, berkata panembahan senapati. Ketika kemudian panembahan senapati memerintahkan pasukannya kembali ke mataram setelah merasa cukup beristirahat, maka para prajurit dan pasukan khusus berganti-ganti telah mengusungnya. Dengan amben bambu agung. Sedayu dibawa dalam keadaan yang sangat lemah kembali ke mataram. Di dalam pasukan itu, tidak hanya agung sedayu yang diusung dengan amben bambu. Tetapi demikian pula para prajurit yang terluka. Sedangkan para prajurit dan pengawal yang gugur, telah dikubur di tempat yang khusus dengan pertanda yang akan dapat dikenali kemudian. Sementara itu, mereka yang terluka lebih ringan telah dinaikan ke dalam petiati yang semula terisi oleh bahan pangan, yang berjalan terguncang-guncang. Semula agung sedayu juga minta kepada para prajuritnya untuk ditempatkan saja di sebuah petiati. Tetapi prajurit-prajuritnya tetap berniat untuk membawanya di atas sebuah amben bambu yang diberi palang bambu di bawahnya. Gelagah Putih telah memberitahukan kepada Prastawa bahwa ia akan berada bersama agung sedayu, sehingga ia tidak dapat ikut mengawasi pasukan pengawal tanah perdikan menoreh. Kita tinggal menempuh perjalanan pulang, berkata Prastawa, agaknya tidak ada persoalan yang rumit. Gelagah Putih yang sebenarnya juga masih belum pulih sepenuhnya itu, tidak lagi merasakan gangguan pada dirinya. Bahkan ia merasa seakan-akan segala galanya telah pulih kembali seperti sedia kalah. Ketika pasukan itu berhenti untuk beristirahat dan bermalam di perjalanan, maka Suandaru sempat menunggui agung sedayu beberapa lama. Tetapi Suandaru tidak banyak terbicara. Ia tahu bahwa dalam keadaan demikian, sebaliknya agung sedayu telah banyak beristirahat sepenuhnya. Namun kepada seorang pemimpin pengawal dari kademangan sangkal putung, Suandaru sempat berkata luka dalam kakang agung sedayu memang agak parah. Tetapi kami masih mempunyai cukup harapan bahwa kakang agung sedayu akan menjadi baik. Pemimpin pengawal sangkal putung itu mengangguk-angguk. Katanya, untunglah kelurah agung sedayu adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menanggapinya. Bahkan kemudian katanya, kembalilah ke pasukanmu. Katakan kepada para pengawal, bahwa aku masih berada di sini. Jika besok saatnya pasukan bergerak dan aku belum kembali ke pasukan, bergeraklah. Kalian tidak usah menunggu aku. Tetapi jika keadaan kakang agung sedayu membaik, aku akan berada di antara kalian. Pengawal itu mengaguk sambil menjawab, baiklah. Mudah-mudahan kilurah segera menjadi baik. Malam itu, agung sedayu masih berbaring dengan lemahnya. Perkembangan keadaannya terasa sangat lamban. Meskipun demikian, orang-orang yang menungguinya masih tetap berpengharapan. Bahkan Kipatih yang juga selalu menjenguknya berkata, aliran darahnya sudah menjadi semakin lancar. Berdoa sajalah, agar yang maha agung mengulurkan tangannya untuk penyembuhannya. Gelagah putih yang menungguinya masih saja gelisah. Tubuh agung sedayu masih saja terasa panas. Sekali-sekali terdengar ia berdesah. Tetapi lewat tengah malam, panas agung sedayu mulai berkurang. Nafasnya sudah mengalir dengan teratur. Demikian pula aliran darahnya menjadi semakin lancar. Suandaru yang juga mengikuti perkembangan keadaan agung sedayu sempat menarik nafas panjang. Bersama beberapa orang yang menaruh perhatian sangat besar terhadap agung sedayu, ia duduk di serambi. Wajah-wajah mereka sudah tidak lagi terlalu tegang. Seorang lurah prajurit pengawal yang duduk di sebelah Suandaru dengan nada rendah berdesis mudah-mudahan perkembangan keadaan ke lurah agung sedayu itu berlanjut. Jika sampai esok pagi, keadaannya tidak kembali memburuk, maka segala kesulitan telah dilaluinya. Suandaru mengangguk-angguk. Katanya, ya malam ini adalah saat-saat paling gawat bagi kakang agung sedayu. Kilurah agung sedayu adalah seorang yang luar biasa. Tidak ada seorang pun di antara para lurah prajurit yang memiliki tataran kemampuan yang setingkat dan bahkan yang mendekati tingkat ilmunya bahkan para perwira yang lebih tinggi tingkatnya. Suandaru mengangguk-angguk. Sementara itu, seorang yang ikut mendengarkan pembicaraan itu menyahut, Kilurah agung sedayu pernah melakukan pengembaraan bersama panembahan senapati. Karena itu, meskipun tidak setinggi panembahan senapati sendiri, namun Kilurah itu mempunyai beberapa persamaan di dalam menjalani laku, sehingga ia pun mampu mencapai satu tataran ilmu yang sangat tinggi. Orang-orang yang mendengar keterangan itu mengangguk-angguk. Namun Suandaru pun kemudian berkata sebenarnya, kakang agung sedayu dapat mencapai tataran yang lebih baik dari yang dapat dicapainya sekarang. Beberapa orang berpaling kepadanya. Sementara Suandaru itu pun berkata selanjutnya, jika saja kakang agung sedayu lebih tekun menempa diri berdasarkan atas ilmu yang diwariskan oleh guru kepadanya. Maksudmu bertanya lurah prajurit dari pasukan penggawal itu. Sejak kakang agung sedayu berada di tanah perdikan menoreh, ia tidak sempat lagi memperdalam ilmunya yang sebenarnya sudah sampai di puncak. Beberapa kali aku memperingatkannya tetapi nampaknya kakang agung sedayu telah menghabiskan waktunya untuk tugas-tugas yang diembannya. Apakah kakak saudara kilurah agung sedayu, bertanya seseorang. Aku saudara seperguruannya, jawab Suandaru. Orang itu mengangguk-angguk. Sementara itu, seorang prajurit yang telah mengenal Suandaru sebelumnya berkata ia saudara muda seperguruan kilurah agung sedayu. Ia pemimpin pasukan pengawal kademangan sangkal putung. Orang-orang itu pun mengangguk-angguk pula. Beberapa orang memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Kesan yang mereka dapat dari kata-kata Suandaru itu adalah, bahwa saudara muda kilurah ini masih memiliki kelebihan dari kilurah agung sedayu. Karena itu, maka beberapa orang itu pun menjadi merasa segan kepada orang yang sedikit gemuk namun memang berkesan meyakinkan itu. Dalam pada itu, gelagah putih yang menunggui agung sedayu hampir tanpa beringsut itu muncul dari pintu Suandaru pun kemudian telah bangkit berdiri sambil bertanya. Bagaimana keadaannya gelagah putih? Tanda tanya. Masih seperti tadi, Kakang, jawab gelagah putih. Tetapi bukankah tidak memburuk? Tidak Kakang. Bahkan Kakang Agung Sedayu sudah tidak nampak gelisah. Sekarang Kakang Agung Sedayu sedang tidur. Suandaru mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, kau akan pergi kemana? Tidak kemana-mana. Mumpung Kakang Agung Sedayu tidur, aku akan kepakiwan sebentar, jawab gelagah putih. Pergilah, desis Suandaru, biarlah aku menungguinya. Ketika Suandaru kemudian masuk ke ruang dalam, MKA dilihatnya Agung Sedayu memang sedang tidur. Di dekatnya duduk tabib yang merawatnya dengan penuh kesungguhan. Suandaru kemudian duduk di sebelah tabib itu sambil bertanya perlahan, bagaimana keadaannya? Kita akan melihat apa yang akan terjadi malam ini sambil berdoa. Kita sudah berusaha sejauh dapat kita lakukan. Obat-obatan dari Kilurah Agung Sedayu sendiri adalah obat yang terbaik menurut pendapatku. Terakhir harapan kita hanya tertujuk kepadanya. Kita hanya dapat memohon. Suandaru mengangguk-angguk. Namun hampir di luar sadarnya ia berdesis, Kakang Agung Sedayu yang mendapat kepercayaan sangat tinggi dari panembahan senapati seharusnya lebih tekun melengkapi dirinya dengan bekal yang terbaik. Ia sudah memiliki bekal yang terbaik. Tetapi sebenarnya Kakang Agung Sedayu masih mempunyai kemungkinan untuk meningkatkan ilmunya jika ada kemauan padanya. Tetapi Kakang Agung Sedayu nampaknya tidak mempunyai waktu lagi, meskipun jika ia benar-benar ingin melakukannya, tentu ia akan dapat membagi waktunya bagaimanapun sempitnya. Aku sudah beberapa kali memperingatkannya. Beberapa kali aku menjadi cemas melihat keadaan seperti ini. Setiap kali Kakang Agung Sedayu mengalami luka perah seperti ini. Lawannya kali ini adalah saudara seperguruan Kang Jeng Adipati Pragola, berkata tabib itu, kita tahu betapa tinggi ilmu Kang Jeng Adipati, meskipun masih belum menyamai panembahan senapati. Suandaru mengangguk-angguk. Tetapi yang aku maksudkan adalah kelemahan Kanang Agung Sedayu. Apa jadinya jika Kitu Menggung itu tidak digelitik oleh keraguan-keraguan di saat terakhir? Apa jadinya dengan Kakang Agung Sedayu? Bukankah itu pertanda bahwa ilmu Kitu Menggung itu masih lebih? Bukankah itu pertanda bahwa ilmu Kitu Menggung itu masih lebih tinggi dari ilmu Kakang Agung Sedayu? Ya agaknya ilmu Kitu Menggung itu memang lebih tinggi dari ilmu Kilurah Agung Sedayu. Namun Kilurah masih mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung. Seandainya, berkata Suandaru, seandainya Kakang Agung Sedayu mau mendengarkan aku, maka ia tidak perlu bergantung pada satu kebetulan sebagaimana yang telah terjadi. Tetapi Kakang Agung Sedayu memang mampu mengimbangi lawannya karena memiliki bekal ilmu yang memadai. Tabib yang merawat Agung Sedayu itu tidak menjawab lagi. Sementara itu terdengar Agung Sedayu berdesah dengan tarikan nafas yang dalam. Tetapi Agung Sedayu tidak terbangun. Suandarulah yang kemudian bergeser mendekati saudara seperguruannya. Dipandanginya wajah Agung Sedayu yang masih tidur itu. Namun wajah itu tidak lagi nampak terlalu pucat. Ketika Suandaru menyentuh lehernya, maka ia pun berdesis, badannya tidak lagi terlalu panas. Sementara itu, malam pun menjadi semakin dalam. Di kejauhan terdengar ayam jantan berkokok bersahutan. Namun perintah panembahan senapati sudah sampai pada semua pimpinan kelompok prajurit. Besok, menjelang fajar, pasukan Mataram akan melanjutkan perjalanan. Ketika sampai dini hari keadaan Agung Sedayu tidak memburuk, maka Suandaru pun berkata kepada gelagah putih yang telah duduk disampaiannya, Aku akan melihat pasukanku. Hati-hatilah dengan kakang Agung Sedayu. Jika perjalanan ini harus dimulai lagi, maka pastikan bahwa kakang Agung Sedayu tidak akan terganggu di perjalanan. Baik kakang, sahut gelagah putih. Di perjalanan aku akan menyempatkan diri melihat keadaannya. Namun nampaknya puncak kecemasan tentang keadaannya telah lewat. Tabib itu berpendapat, bahwa jika malam ini keadaannya tidak memburuk, maka kakang Agung Sedayu akan menjadi semakin baik. Meskipun demikian, ia harus tetap mendapat perawatan terbaik. Ya, kakang, gelagah putih mengangguk-angguk. Demikianlah maka Suandaru pun telah meninggalkan rumah yang dipergunakan untuk menempatkan Agung Sedayu yang terluka parah. Demikian Suandaru pergi, maka seorang prajurit mendekati gelagah putih mengerutkan dahinya. Sementara orang itu berkata selanjutnya, saudara seperguruan Kelurah Agung Sedayu itu menyesali sikap Kelurah yang tidak sempat mengembangkan ilmunya lebih jauh. Tanda pisah N. Gelagah putih menarik nafas panjang. Ia tahu apa yang dikatakan oleh Suandaru. Tentu orang gemuk itu menyesali, seolah-olah Agung Sedayu tidak mau meninggalkan ilmunya meskipun Suandaru membiarkan kitab Kiai Gringsing ada di tangan Agung Sedayu. Tetapi gelagah putih sama sekali tidak menjawab. Anak muda itu hanya mengangguk-angguk saja, justru karena gelagah putih sudah mengenal dengan baik sifat Suandaru. Meskipun demikian gelagah putih itu melihat, betapa Suandaru menjadi gelisah melihat keadaan Agung Sedayu. Dalam pada itu, beberapa orang yang menaruh perhatian sangat besar terhadap Agung Sedayu hampir tidak tidur semalam suntuk. Tabib yang merawatnya, gelagah putih, Suandaru dan beberapa orang prajurit dari pasukan khusus sama sekali tidak memejamkan mata. Tetapi tugas yang akan mereka lakukan di hari berikutnya tidak seberat saat mereka datang ke pati, sehingga meskipun mereka tidak lelah sekejap pun, mereka tidak akan terlalu terganggu. Menjelang fajar, maka semuanya telah bersiap. Gelagah putih merasa agak tenang, bahwa keadaan Agung Sedayu tidak memburuk, sehingga dengan demikian, maka ia berharap bahwa keadaannya akan menjadi semakin baik meskipun masih harus ditempuh perjalanan panjang. Namun ada satu dua orang yang ternyata tidak lagi mampu bertahan. Ada dua orang yang malam itu menyusul kawan-kawannya yang telah gugur. Mereka langsung dimakamkan di padukuhan tempat pasukan itu berhenti. Meskipun Agung Sedayu masih minta untuk ditempatkan di sebuah peti hati saja agar tidak sangat merepotkan para prajuritnya, namun para prajuritnya tetap berniat untuk mengusungnya agar tubuh Agung Sedayu tidak terlalu terguncang-guncang. Dalam kesibukannya, ternyata panembahan senapati juga menyempatkan diri melihat keadaan Agung Sedayu itu. Bagaimana keadaanmu Agung Sedayu bertanya panembahan senapati sambil merabah tubuh Agung Sedayu? Hamba merasa sudah menjadi semakin baik? Panembahan jawab Agung Sedayu. Sokurlah. Mudah-mudahan perjalanan ini tidak memperburuk keadaanmu. Semoga tidak panembahan. Panembahan senapati mengangguk-angguk. Ki Patih Mandaraka dan Pangeran Mangku Bumi yang mengiringi panembahan senapati itu pun sempat memberikan beberapa pesan pula. Kau sudah tidak terlalu pucat, berkata Ki Patih Mandaraka. Demikianlah, ketika Fajar mewarnai langit, maka panembahan senapati pun memerintahkan pasukan Mataram yang besar itu mulai bergerak. Perjalanan memang masih jauh. Tetapi para prajurit dan pengawal yang tergabung dalam pasukan Mataram itu tidak merasa terlalu tegang sebagaimana saat mereka berangkat. Bahkan mereka merasa bangga bahwa mereka telah membawa berita kemenangan karena mereka telah berhasil memasuki kota Patih. Tetapi sementara itu, dalam perjalanan pulang, wajah Ki Patih Mandaraka nampak murung. Sama sekali tidak mencerminkan kemenangan yang telah dicapai oleh pasukan dari Mataram itu. Sekali-sekali Ki Patih Mandaraka itu justru berjalan menyendiri. Di dalam riuhnya pasukan yang bergerak, Ki Patih merasakan satu kediaman yang mencengkam jantungnya. Bahkan kadang-kadang Ki Patih Mandaraka itu berjalan kaki di antara para prajurit dari pasukan khusus yang mengiringi agung sedayu yang ditandu dengan sebuah amben bambu. Panembahan Senapati yang melihat keadaan Ki Patih Mandaraka itu mengerti apa yang sedang bergejolak di dalam hatinya. Bahkan sebenarnya hati Panembahan Senapati sendiri juga merasakan betapa segala galanya yang digelar di atas bumi ini tidak langgeng. Panembahan Senapati mengerti bahwa Ki Patih Mandaraka sekali-sekali telah diganggu oleh kenangan masa-masa yang pernah dijalaninya. Saat Ki Pemanahan dan Ki Penjauhi masih hidup dalam ikatan persaudaraan yang sangat rukun. Hampir setiap saat keduanya selalu bersama. Jika seseorang bertemu dengan Ki Pemanahan, maka di situ tentu ada Ki Panjauhi. Kedua-duanya seakan-akan tidak pernah terpisah. Berdua mereka mendapat tugas dari Kang Jeng Sultan, Hadi Wijaya untuk menyingkirkan area penangsang. Keduanya memang berhasil. Tetapi justru karena itu, maka mereka telah memasuki jalan simpang. Ki Panjauhi yang mendapat tanah pati segera dapat membangun diri, karena pati memang sudah berwujud satu lingkungan yang ramai. Ki Panjauhi tidak terlalu sulit mengembangkan pati menjadi satu daerah yang sedemikian besar. Sementara itu, Ki Pemanahan harus bekerja keras untuk membuka hutan mantau. Ketika kemudian Mataram menjadi daerah yang tumbuh, maka Ki Pemanahan telah disebut pula Ki Gede Mataram. Tetapi Ki Gede Mataram sama sekali tidak diganggu oleh perasaan iri hati terhadap pati. Semuanya itu justru telah mendorong Ki Gede. Untuk bekerja keras bersama putranya, Raden Sutawijaya. Ki Patih Mandaraka memang tidak dapat melupakannya. Betapa Pemanahan dan Panjauhi itu hidup dalam suasana yang sangat akrab. Namun anak-anaknya ternyata telah berdiri berseberangan di medan perang yang garang. Raden Sutawijaya yang bergelar panembahan senapati, Putra Ki Gede Pemanahan telah berperang melawan Kang Jeng Adipati Praguala dari pati, Putra Ki Panjawi. Ki Patih Mandaraka, yang akrab pula dengan kedua-duanya, merasa sangat prihatin atas peristiwa itu. Tetapi bagaimanapun juga, Ki Patih sendiri telah terlibat pula di dalamnya. Ia telah berdiri di satu pihak dari keduanya yang berperang itu. Sementara itu pasukan yang besar itu berjalan terus. Panembahan senapati sendiri tidak selalu berada di atas punggung kudanya sebagaimana Ki Patih Mandaraka. Namun karena itu, maka para Panglima dan senapati pun kadang-kadang telah turun pula dan berjalan di atas para prajurit dan pengawal. Sementara itu, para prajurit dari pasukan khusus yang berada di tanah perdikan menoreh, yang ikut dalam pasukan itu, berganti-ganti mengusung agung sedayu yang terbaring lemah. Panas matahari yang terik menerpa tubuhnya. Namun seorang prajurit memayunginya. Jika daun itu kemudian layu dibakar panasnya cahaya matahari, maka seorang prajurit yang lain telah mencarinya pula di padukuhan yang mereka lewati. Namun ketika mereka harus bermalam lagi di perjalanan, ternyata keadaan agung sedayu sudah menjadi lebih baik. Tetapi seorang lagi prajurit yang harus dilepaskan. Karena lukanya yang sangat parah, maka prajurit itu tidak dapat diselamatkan. Dalam pada itu, wajah gelagah putih pun ikut menjadi terang. Suandaru tidak pula nampak gelisah. Harapan mereka tumbuh semakin besar sejalan dengan keadaan agung sedayu yang membaik. Dalam pada itu, para penghubung berkuda yang mendapat tugas untuk mendahului pasukan telah sampai di Mataram. Mereka telah menyampaikan pesan panembahan senapati kepada Panglima yang bertugas mengawal kota. Pangeran Singasari Demikian pesan itu sampai, maka Mataram segerai mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dengan kekuatan yang ada, Mataram siap menghadapi segala kemungkinan. Namun para petugas yang diperintahkan untuk mengamati keadaan di luar dinding kota, tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Bahkan beberapa orang yang dikirim agak jauh keluar kota, juga tidak melihat gerak pasukan sama sekali. Apabila pasukan yang besar. Karena itu, maka Pangeran Singasari mengambil kesimpulan, bahwa Kangjeng Adipati Praguala tidak akan membawa pasukan ke Mataram. Meskipun demikian, Pangeran Singasari tidak lengah. Para prajurit masih berada dalam kesiagaan tertinggi. Sementara para petugas Sandi masih tersebar jauh di luar kota. Sementara itu, pasukan Mataram telah merayap semakin dekat tetapi pasukan itu masih harus bermalam lagi di perjalanan, sementara persediaan bahan pangan menjadi semakin sedikit. Namun para pemimpin Mataram itu tidak merasa cemas. Persediaan itu masih cukup dua hari sudah akan sampai di Mataram. Dalam pada itu, selagi pasukan Mataram masih berada di perjalanan, maka sebuah padepokan yang dipimpin oleh Kiai Warangka yang terletak di dekat keronggahan, telah diguncang oleh pertengkaran antara saudara seperguruan. Ketika tiga orang yang ditugaskan untuk melihat apakah di padepokan Kiai Warangka itu terdapat sebuah peti tembaga yang diperkirakan berisi harta benda yang sangat banyak memberikan laporan, bahwa penglihatan mati batin mereka tidak menyentuh ada sebuah peti tembaga yang besar di padepokan Kiai Warangka, maka Kiai Timbang Laras dan Kijatabri sama sekali tidak percaya. Bahkan mereka menganggap bahwa Kiresa justru telah mencoba untuk melindungi Kiai Warangka. Agaknya kau telah diracuni oleh kesediaan Kakang Warangka untuk memberi upah lebih banyak dari yang aku berikan, geram Kiai Timbang Laras. Tidak, Kiai Timbang Laras, jawab Kiresa, aku adalah orang tua yang masih mempunyai harga diri. Aku masih percaya bahwa mulutku dapat berbicara dengan benar. Apa maksudmu dengan harga diri bertanya Jatabri? Apakah aku akan menjual namaku serta kepercayaan orang lain kepadaku? Kau telah menjual harga dirimu. Ternyata kau bersedia menerima upah yang kami berikan kepadamu. Upah untuk apa? Bukankah upah itu Kiai berikan untuk satu tugas yang tidak bertentangan dengan paugeran mataram? Tidak pula bertentangan dengan nuraniku sendiri. Bukankah aku diupah untuk mengetahui, apakah di padepokan itu ada sebuah peti atau tidak? Dan itu sudah aku lakukan dengan baik sesuai dengan kemampuanku. Di samping upah yang aku berikan, maka kau juga menerima upah dari Kakang Warangka untuk tidak mengatakan apa yang sebenarnya kau lihat. Kiai jangan menghina aku. Aku masih dapat mencari makan dengan Carrie yang lebih terhormat daripada sebuah pengkhianatan. Seandainya kami menghinamu, kau mau apa Kiresa tiba-tiba saja Kijata beri menyahut, kau akan marah. Kiresa menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya perbatang dan pinuji berganti-ganti. Katanya, bertanyalah. Kepada kedua orangmu itu, Apakah yang mereka tangkap dengan penglihatan batin mereka? Apakah mereka melihat peti tembaga yang besar itu di padepokan Kiai Warangka? Aku selalu menangkap getar yang mereka pancarkan. Tetapi aku juga tidak pernah mendapat isyarat tentang peti tembaga itu. Kiai Nimbang Laras memandang kedua orang yang ditegaskannya menyertai Kiresa. Namun keduanya justru menunduk. Dengan nada tinggi, Kiai Nimbang Laras itu pun kemudian bertanya kepada mereka, Apa kerja kalian di padepokan Kakang Warangka? Makan dan minum, tidur atau apa? Tidak, Kiai. Kami sudah berusaha sejauh dapat kami lakukan. Tetapi kami memang tidak menangkap getar adanya peti tembaga itu. Baik dengan tangkapan wadah maupun tangkapan batin, Kiai. Karena itu, kami berkesimpulan bahwa peti itu memang sudah tidak berada di padepokan itu. Jika tidak ada di padepokan itu, lalu di mana? Apakah kalian tidak dapat melihat? Lalu apa artinya kemampuan pengelihatan batin kalian jika pengelihatan kalian sama saja dengan pengelihatanku? Kiai, berkata Kiresa, kami dapat melihat geledek, ajuk-ajuk, amben dan apalagi karena benda itu ada. Itu pengelihatan wadah kalian. Pengelihatan metu kalian yang tidak berbeda dengan pengelihatan mataku, geram Kiai timbang laras. Benar, Kiai. Tetapi tangkapan pengelihatan batin kami pun tidak berbeda. Kami dapat menangkap getar keberadaan benda-benda itu meskipun benda-benda itu tidak kasat mata. Tetapi jika benda-benda itu memang tidak ada, getar apakah yang dapat kami tangkap betapapun tajamnya pengelihatan batin kami? Sebagaimana kami tidak akan dapat melihat sesuatu dengan metu wadah kami betapa tajamnya? Pengelihatan metu kami itu, jika yang kami lihat itu memang tidak ada. Tetapi benda itu ada. Peti itu ada. Aku pernah melihatnya. Peti itu tidak akan dapat begitu saja lebur daripada keketiadaan. Meskipun barangkali peti itu tidak ada lagi di padepokan, tetapi peti itu tentu ada di satu tempat. Nah, katakan, dimanakah peti itu berada menurut pengelihatanmu? Kiai, berkata Kiresa, Kiai tentu tahu keterbatasan kemampuan seseorang. Apakah Kiai mengartikan bahwa aku mampu melihat isi bumi ini? Apapun dan dimanapun? Tidak, Kiai. Aku tidak mempunyai kemampuan sejauh itu. Penglihatanku sangat terbatas. Seandainya peti itu memang ada, maka keberadaannya ada di luar jangkauan kemampuan penglihatanku. Omong kosong. Semua cerita tentang kelebihanmu tidak ada artinya sama sekali. Karena itu, maka persetujuan kita batal. Aku tidak akan mengupahmu sekeping uang pun. Kiresa tersenyum. Katanya, aku tidak akan menuntut. Aku memang harus merasa bahwa aku memang sudah gagal. Itu berarti bahwa perjanjian kita pun batal. Bagus, geram Kiai timbang laras. Jika demikian, tidak ada gunanya lagi kau berada di padepokanku. Pergilah. Aku muak melihat wajahmu. Baik, Kiai. Aku minta diri. Keluargaku tentu sudah menunggu aku pulang. Mereka akan menjadi gelisah jika aku terlalu lama pergi. Perjalanan malam hari seperti ini akan sangat menyenangkan, berkata Kiresa. Namun katanya pula meskipun demikian, aku ingin memperingatkan kepada Kiai, bahwa kedua orang yang bersamaku mencoba melihat peti tembaga itu sama sekali tidak bersalah, jika mereka tidak mengetahui di mana peti yang dicari itu berada. Mereka sudah berusaha sebagaimana aku juga berusaha tetapi kami telah gagal menurut penilaian Kiai. Cukup. Pergilah, bentak Kiai timbang laras. Kiresa tidak berbicara lagi. Ia pun segera bangkit berdiri. Turun ke halaman dan mengambil kudanya. Sejenak kemudian, maka Kiresa itu sudah menuntun kudanya keluar regol pada pokan Kiai timbang laras. Namun demikian Kiresa hilang di balik pintu regol, maka Kiai timbang laras itu pun berkata kepada perbatang dan pinuji selesaikan orang itu. Bawa dua orang kawanmu agar pekerjaanmu tidak terlalu sulit untuk kau lakukan. Cepat. Perbatang dan pinuji pun segera bangkit berlari-lari mereka mengambil kuda mereka sambil menyampaikan perintah Kiai timbang laras kepada dua orang yang berada di gandok. Mereka adalah para cantrik yang sedang bertugas berjaga-jaga bersama dengan beberapa cantrik yang lain yang berada di regol. Sejenak kemudian, empat orang telah berpacu menyusul Kiresa yang berkuda ke arah barat. Beberapa saat keempat orang itu memacu kudanya. Mereka menyusuri jalan yang panjang dalam kegelapan malam titik yang telah menyelubungi wajah bumi. Tetapi setelah beberapa lama mereka memacu kuda mereka, namun mereka tidak segera dapat menyusul Kiresa. Sementara itu, jalan yang mereka lalui adalah jalan yang lurus yang tidak bercabang. Tidak pula ada simpangan. Kiresa itu bagaikan hilang begitu saja ditelan gelapnya malam. Tetapi salah seorang cantrik yang menyertai mereka pun berkata, kita harus menemukan orang itu. Bagaimana mungkin kita dapat menemukannya, sahut perbatang? Bukankah salah seorang dari kita mengetahui rumahnya? Kita datang ke rumahnya. Kita akan menyelesaikannya meskipun di hadapan keluarganya, sahut cantrik yang lain. Perbatang dan Pinuji menjadi ragu-ragu. Hampir bergumam Pinuji berkata, rumahnya jauh sekali. Sehari perjalanan. Apa boleh buat? Jawab cantrik itu, jika kita pulang tanpa membawa pertanda kematiannya, maka kitalah yang akan digantung. Kenapa kita harus berbuat demikian sekarang? Bukankah beberapa saat yang lalu, kita tidak pernah melihat bahkan membayangkannya pun tidak. Perlakukan yang demikian terhadap sesama kita tanda tanya. Tetapi keadaan sudah berubah. Kiayet Nimbang Laras juga sudah berubah, jawab cantrik itu pula. Sejak kehadiran Ki Jatabri, desis perbatang. Tidak, jawab salah seorang cantrik yang menyertainya Kiayet Nimbang Laras sendiri meyakini kelemahannya. Ia harus bersikap lebih baik jika ia ingin padepokannya bertambah maju. Sekarang, setelah Kiayet Nimbang Laras berhubungan dengan Ki Jatabri, ia dapat belajar daripadanya dan perubahan itu datang sedikit demi sedikit. Sehingga akhirnya Kiayet Nimbang Laras dapat menyesuaikan diri dengan sikap yang seharusnya dari seorang pemimpin padepokan, jika padepokannya ingin menjadi besar. Perbatang dan Pinuji termangu-mangu sejenak. Kedua orang itu adalah cantrik dari padepokannya namun sikapnya membuat keduanya menjadi haran. Namun perbatang pun kemudian masih bertanya bagaimana pendapat kalian berdua? Kita pergi ke rumah Kiresa. Jika Kiresa tidak ada di rumah, kita ambil siapa saja yang ada di rumahnya. Anaknya atau cucunya atau siapa saja. Perbatang dan Pinuji terkejut. Dengan serta merta perbatarik pun bertanya, untuk apa? Kedua cantrik itu justru menjadi haran. Seorang di antara mereka berkata, bukankah itu wajar? Kita bawa salah seorang keluarga mereka. Justru yang terdekat dengan Kiresa. Kita memaksa Kiresa untuk datang mengambilnya. Lalu Kiresa kita habisi, desis penuji. Ya. Lalu bagaimana dengan keluarganya yang kita bawa? Orang itu tidak berarti apa-apa kita akan melepaskannya atau membunuhnya, tidak ada bedanya. Hih, tiba-tiba perbatang bertanya, kau salah seorang dari sekelompok cantrik yang baru? Ya, jawab cantrik itu, aku memang baru dipadepokan Kiaya Timbang Laras. Sebelumnya kau berada di perguruan mana bertanya Pinuji dengan dahi yang berkerut. Kami adalah murid Ki Jatabri. Pantas, perbatang mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, aku tidak setuju dengan pendapatmu. Jika kita berurusan dengan Kiresa, maka kita akan menyelesaikannya dengan orang itu. Tidak dengan keluarganya. Itu hanya satu kera, jawab cantrik itu. Satu kera yang keji. Jika kita ingin membunuh Kiresa, maka kita harus berhadapan dengan orangnya Kiresa yang terbunuh atau kita yang akan mati. Cantrik itu tertawa. Katanya, kau ingin menjadi seorang laki-laki jantan. Itu sama sekali tidak perlu. Yang penting, kita dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita. Care apapun yang kita pergunakan. Tidak. Aku tidak mau, jawab perbatang. Jika demikian, tunjukkan saja rumahnya kami akan datang dan mengambil salah seorang keluarganya. Perempuan atau anak-anak? Tidak. Meskipun kami sudah melihat rumahnya, tetapi kami tidak akan menunjukkan. Jadi kalian akan berhianak bertanya salah seorang cantrik itu. Telinga perbatang dan pinuji menjadi panas. Dengan geram perbatang menjawab, Tidak. Kami kena mencari Kiresa sampai kami menemukan orangnya. Itu perbuatan yang sangat bodoh. Berapa lama kalian akan mencari? Tidak ada batasan waktu yang diberikan oleh kiai timbang laras, jawab penuji. Kedua cantrik itu saling berpandangan sejenak. Namun seorang di antara mereka berkata, Sekarang, beri saja kami ancar-ancar. Biarlah kami yang menyelesaikannya. Tetapi perbatang berkata dengan tegas, Tidak. Aku tahu bahwa kalian akan berbuat licik. Kalian akan menculik perempuan atau kanak-kanak. Aku tidak mau. Jangan membuat kami kehabisan kesabaran, Berkata salah seorang cantrik itu. Telinga perbatang dan pinuji bagaikan tersentuh bara. Dengan suara bergetar menahan kemarahan perbatang berkata, Kalian mau apa? Kami adalah orang-orang terdekat dari kiai timbang laras. Kalian adalah cantrik-cantrik baru yang harus tunduk pada perintah kami. Tidak, jawab salah seorang cantrik itu. Kami bukan budak-budak kalian meskipun kami berada di padepokan kiai timbang laras. Tetapi kami mendapat tugas untuk mengawasi kalian jika terjadi pengkhianatan seperti ini. Bagus, geram pinuji. Jika demikian, apa yang akan kalian lakukan melaporkan kami kepada kiai timbang laras? Kami harus memaksa kalian pulang, geram cantrik itu. Kami adalah orang-orang bebas yang dapat menentukan sikap sendiri, geram pinuji. Jika demikian kami harus memaksa kalian dengan kekerasan kami tidak mempunyai pilihan lain. Perbatang dan pinuji pun kemudian segera mempersiapkan diri. Kemarahan mereka serasa telah membakar ubun-ubun. Sementara itu kedua orang cantrik yang ternyata semula adalah para pengikut ki jatabri itu pun telah bersiap pula. Sejenak kemudian, maka pertempuran pun telah terjadi di antara mereka. Perbatang dan pinuji masing-masing menghadapi seorang cantrik. Ternyata kedua orang cantrik yang baru itu bukannya orang yang belum berilmu. Sebagai pengikut jatabri yang justru mendapat tugas untuk mengamati padepokan kie timbang laras, maka keduanya memiliki bekal yang cukup. Tetapi perbatang dan pinuji bukannya cantrik yang baru kemarin sore berada di padepokan itu. Untuk waktu yang lama keduanya mendapat kepercayaan dari kie timbang laras. Karena itulah, maka pertempuran itu pun segera meningkat menjadi semakin sengit. Para cantrik yang merasa wajib untuk bertindak atas perbatang dan pinuji berusaha untuk dengan cepat menangkap dan membawa mereka menghadapi ki jatabri. Namun dalam pada itu, perbatang dan pinuji yang marah itu pun ingin segera menyelesaikan pertempuran itu. Karena itu, maka salah seorang di antara kedua cantrik itu pun kemudian berkata, sebaiknya kalian berdua menyerah saja dan bersama-sama dengan kami menghadap kie timbang laras dan kie jatabri. Jika kalian menyerah, maka aku akan mohon agar hukuman atas pengkhianatan kalian diperingan. Seandainya kalian harus dihukum mat, maka kemadan kalian adalah kematian yang terbaik. Tetapi jika kalian melawan, maka aku akan mengusulkan hukuman yang terberat yang dapat diberikan kepada seseorang. Jika kalian mendapat hukuman mati, maka kemadan kalian adalah kemadan yang akan kalian tempuh dengan care yang paling sulit. Bahkan mungkin kalian harus menunggu berhari-hari untuk sampai pada batas kematian yang sebenarnya. Pinuji yang menghadapi cantrik itu dengan serta merta menyahut, kau kira kami akan segera bersimpuh di hadapanmu. Kami bukan kanak-kanak yang dapat kau takut-takuti dengan caramu. Persetan kau pinuji. Jika kau tetap berkeras untuk melawan, maka kamilah yang akan memutuskan apakah kalian akan kami bunuh atau akan kami tinggalkan di sini agar tubuhmu yang tidak lagi dapat bangkit akan menjadi mangsa anjing liar. Aku sudah memutuskan bahwa kalian tidak akan pernah dapat kembali ke padepokan kami. Kalian telah mengotori padepokan kiai timbang laras dengan sikap dan care hidup yang kasar dan curang, geram pamuji. Kau benar-benar pengkhianat, sahut cantrik itu, karena itu, kau harus mati. Aku akan membunuhmu dengan caraku. Cantrik itu pun segera menarik goloknya. Dengan tangkasnya ia memutar goloknya itu sambil berkata, satu-satunya anggauta badanmu akan terpisah dari tubuhmu. Tetapi kau tidak akan mati malam ini. Malam nanti anjing-anjing liar akan menyelesaikanmu. Baru besok sisa-sisa tubuhmu diketemukan orang yang lewat jalan ini untuk pergi ke pasar. Tetapi cantrik itu terkejut bukan buatan. Ketika mulutmu masih bergerak, tiba-tiba saja kaki Pinuji terjulur dengan derasnya menghantam dadanya. Cantrik itu terdorong beberapa langkah surut. Bahkan kemudian cantrik itu terdorong jatuh. Namun dengan cepat ia berguling menjauh. Kemudian dengan cepat melenting berdiri. Dengan kasar cantrik itu mengumpat. Namun Pinuji telah berdiri tegak dengan pedang yang sudah tercabut dari rangkanya teracu ke arahnya. Pinuji tidak berbicara lebih banyak lagi. Tetapi setapak ia bergeser maju sambil menjulurkan pedangnya menggapai tubuh lawannya. Cantrik itu bergeser mundur. Goloknya pun berputar pula dengan cepat untuk melindungi tubuhnya. Namun serangan Pinuji pun kemudian datang seperti gelombang yang datang beruntun menggempur batu-batu karang di pantai. Cantrik itu bertempur semakin keras dan garang. Goloknya yang besar dan berat itu berputar semakin cepat namun sekali-sekali golok itu terayun menyerang ke arah leher Pinuji. Tetapi Pinuji dengan tangkas menghindar atau menebas serangan itu sehingga tidak menyentuh sasarannya. Di lingkaran pertempuran yang lain, perbatang bertempur dengan sengitnya pula. Cantrik yang menjadi lawannya itu pun berusaha untuk menekannya. Namun ternyata perbatang bukan anak-anak yang baru belajar berjalan. Seperti kawannya, maka cantrik itu pun telah menarik senjatanya pula. Sebuah pedang yang besar dan panjang. Namun demikian ia mengeram pedangnya, perbatang pun telah memegang pedangnya pula. Dengan demikian, maka perbatang pun kemudian telah bertempur dengan mempertaruhkan ilmu pedang masing-masing. Kedua cantrik pengikut kijata beri itu telah berusaha menghentikan ilmu mereka. Mereka bertempur semakin lama semakin keras. Bahkan kemudian menjadi semakin keras. Yang nampak bukan lagi cantrik dari perguruan Kiai Timbang Laras yang mempunyai garis keturunan ilmu yang sama dengan perguruan Kiai Warangka. Tetapi unsur-unsur yang dipergunakan kemudian adalah ilmu yang mereka warisi dari. Kijata beri. Ilmu yang keras dan kasar, namun sangat berbahaya. Meskipun demikian, perbatang dan pinuji sama sekali tidak menjadi gentar, kedua murid perguruan Kiai Timbang Laras itu bertempur dengan garangnya pula. Bahkan kemudian perbatang telah berhasil mendesak lawannya. Pedangnya yang sekali-sekali menjulur mematuk ke arah tubuh lawannya, mampu mendesaknya sehingga beberapa kali cantrik itu meloncat surut. Tetapi cantrik yang bertempur dengan kasar itu telah menghentak-hentakan serangannya. Kadang-kadang orang itu mampu mengejutkan perbatang. Namun kemudian, serangan-serangan perbatang serasa semakin lama menjadi semakin berbahaya. Bahkan kemudian, ketika cantrik itu meloncat sambil mengayunkan pedangnya menebas ke arah leher perbatang, dengan keras pula, perbatang membentur serangan itu. Dengan cepat perbatang memutar pedangnya dengan hentakan yang kuat, sehingga hampir saja pedang itu terlepas dari tangan lawannya. Tetapi cantrik itu mengenggam pedangnya dengan erat betapa telapak tangannya serasa bagaikan terbakar. Tetapi perbatang tidak menghentikan serangannya. Demikian pedangnya berputar, maka dengan cepat ia meloncat ke samping. Pedangnya bergerak dengan cepat menggapai tubuh lawannya. Cantrik yang masih berdebar-debar karena pedangnya yang hampir saja terlepas dari tangannya itu, terkejut sekali. Ia mencoba menangkisnya, meskipun ia berhasil mengeser arah serangan perbatang, namun ujung pedang perbatang itu masih sempat menyentuh pundaknya. Cantrik itu meloncat surut. Pundaknya terasa menjadi perih. Cairan yang hangat kemudian telah mengalir dari lukanya. Cantrik itu mengumpat kasar. Serangannya kemudian datang bergulung-gulung seperti angin prahara. Namun pertahanan perbatang sama sekali tidak menjadi goyah. Pertahanannya justru menjadi semakin mantap, sementara serangan-serangannya menjadi semakin berbahaya. Murid jatah beri itu mulai menjadi gelisah. Ternyata kemampuan perbatang itu lebih tinggi dari perhitungannya. Bahkan setelah ia mengerahkan segenap kemampuannya pun, ia tidak mampu menguasai lawannya yang memiliki ilmu pedang yang tinggi. Sementara itu, serangan-serangan perbatang pun justru menjadi semakin cepat dan berbahaya. Ujung pedang perbatang itu rasa-rasanya mendesing-desing di seputar telinga cantrik yang selalu terdesak itu. Lawan Pinuji yang menggenggam golok yang besar itu mencoba mencari keseimbangan ketika ia melihat kawannya terdesak. Jika saja ia mempunyai kesempatan lebih cepat menyelesaikan Pinuji, maka berdua dengan kawannya, mereka akan dengan cepat pula menyelesaikan perbatang. Tetapi Pinuji bukan seorang yang lemah. Bahkan bukan Pinuji yang kemudian terdesak, tetapi justru cantrik itulah yang setiap kali harus bergeser surut. Serangan-serangan Pinuji lah yang kemudian mewarnai keseimbangan pertempuran itu. Petiagangnya bergerak dengan cepat. Sekali terjulur menggapai tubuh lawannya. Namun kemudian tiba-tiba saja telah menebas dengan berasnya. Tetapi kemudian pedang itu berputar dan mematuk seperti seekor ular. Betapapun cantrik itu berusaha mengimbangi dengan serangan-serangannya yang keras dan kasar, namun ilmu pedang Pinuji memiliki kelebihan dari kemampuan lawannya itu. Dengan demikian, maka keseimbangan pertempuran itu pun mulai menjadi goyah. Kedua cantrik murid Jatabri itu ternyata sulit mengimbangi kemampuan perbatang dan Pinuji. Apalagi kemarahan perbatang dan Pinuji nampaknya tidak dapat diredakan lagi. Kedua orang cantrik itu benar-benar akan membunuhnya. Bahkan dengan kera yang sangat buruk. Karena itu, maka perbatang itu pun berkata dengan lantang. Sudah saatnya kalian dimusnahkan daripada pokan kiee timbang laras. Tetapi cantrik yang bertempur melawannya tidak dengan mudah menyerah kepada keadaan. Pada saat yang paling sulit, cantrik itu telah menarik sebilah pisau belati. Dengan cepat sekali pisau itu dilemparkan ke arah dada perbatang. Untunglah perbatang melihat lontaran pisau itu. Dengan cepat pula perbatang mengelak. Tetapi pisau itu masih tetap menyambar dan menggores lengannya, sehingga segores luka telah menganga di lengannya. Luka itu justru membuat perbatang semakin marah. Dengan garangnya perbatang meloncat sambil menjulurkan pedangnya mengarah ke dada cantrik itu. Tetapi cantrik itu masih sempat mengelak. Selangkah ia bergeser. Tetapi perbatang itu melepaskannya. Pedang yang terjulur itu segera terayun menebas dengan berasnya. Cantrik itu masih berusaha menangkis serangan itu. Namun pedang perbatang segera berputar. Satu loncatan panjang dengan pedang yang terjulur lurus, mematuk langsung menghujam ke arah jantung. Terdengar cantrik itu berteriak sambil mengumpat kasar. Namun ia tidak mempunyai kesempatan lagi. Ujung pedang perbatang benar-benar telah menukik melubangi jantungnya. Sejenak kemudian suara cantrik itu pun segera lenyap. Demikian tubuhnya terjatuh di tanah, maka nafasnya pun telah terhenti. Cantrik yang bertempur melawan Pinuji itu melihat kawannya yang terbunuh oleh perbatang. Dengan demikian, maka ia tidak berpengharapan lagi. Perbatang akan dapat bergabung dengan Pinuji melawannya bersama-sama. Karena itu, maka cantrik itu pun berniat untuk melarikan diri. Jika ia sempat sampai kepada pokan, maka ia akan dapat menyampaikannya kepada Kijatabri. Tetapi Pinuji sama sekali tidak memberi kesempatan. Demikian lawannya berusaha menghindar dari pertempuran, maka Pinuji itu dengan cepat memotong jalannya cantrik yang hampir berputus asa itu telah mengayunkan goloknya menebas ke arah dada. Tetapi Pinuji sempat mengelak. Demikian golok itu terayun, maka dengan cepat pula Pinuji meloncat. Pedangnya lah yang kemudian terayun menyambar lambung. Cantrik itu tidak dapat mengelak. Lambungnya telah terkoyak oleh tajamnya pedang Pinuji. Sejenak kemudian, maka dua orang cantrik itu telah terkapar di pinggir jalan. Keduanya ternyata tidak mampu mengimbangi kemampuan perbatang dan Pinuji. Dua orang murid daripada pokan Kiai Timbang Laras. Sejenak perbatang dan Pinuji termangu-mangu. Kedua orang itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan saja kedua orang cantrik yang terbunuh itu. Biarlah besok orang-orang yang menemukan, menguburkannya, berkata perbatang, kita tidak dapat melakukannya sekarang. Pinuji mengangguk kecil katanya, Baiklah. Kita akan melaporkannya kepada Kiai Timbang Laras, bahwa orang-orang Jatabri yang ada di padepokan kita mempunyai tugas khusus yang diberikan oleh Ki Jatabri itu. Perbatang mengangguk-angguk pula tetapi sebelum ia menjawab, kedua orang itu terkejut dengan cepat keduanya meloncat surut sambil mengacukan senjatanya. Yang kemudian berdiri di hadapan mereka adalah Kiresa yang sedang mereka buru itu. Kiresa, desis perbatang. Ya, jawab Kiresa, apakah kalian sedang mencari aku? Tanda pisahin. Ya, kami memang sedang menyusul Kiresa, jawab R. Batang. Kalian mendapat perintah untuk membunuh aku bertanya Kiresa pula. Ya. Kiresa menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata, aku memang sudah memperhitungkan hal itu. Itulah sebabnya aku tidak berpacu terus. Demikian aku keluar dari padepokan, aku telah membawa kudaku bersembunyi. Aku justru berkuda di belakang kalian. Kau memang cerdik, Kiresa, sahup penuji. Aku tahu bagaimana kalian berselisih dengan kedua orang cantrik itu. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua, bahwa kalian tidak mau melakukan, sebagaimana aku diakukan oleh kedua cantrik yang ternyata adalah para pengikut Kijatabri. Sekarang kita sudah berhadapan. Kami bertekad untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kami, berkata perbatang. Kau sudah terluka. Luka ini tidak berpengaruh sama sekali. Mungkin. Tetapi jika kau menghentakkan tenaga untuk bertempur, maka darah akan mengalir terus dari lukamu. Seseorang akan dapat menjadi lemah karena kekurangan darah. Karena itu, aku anjur kail kau obati dahulu lukamu itu agar menjadi pampat. Tidak perlu, Kiresa. Aku akan mengobatinya setelah persoalan kita selesai. Setelah kami dapat menyelesaikan tugas kami dengan sebaik-baiknya. Membunuh aku bertanya Kiresa. Pertanyaan itu telah menghentakkan perbatang dan penuji ke dalam keadaan yang rumit. Karena itu keduanya tidak segera dapat menjawabnya. Kiresa justru tersenyum. Katanya, nah, jika kalian memang akan melaksanakan perintah dengan baik, lakukanlah. Kalian tidak usah mencari aku kemana-mana. Kalian tidak usah menculik perempuan atau kanak-kanak. Perbatang dan penuji justru menjadi ragu-ragu mereka bukannya menjadi gentar berhadapan dengan Kiresa. Tetapi justru mereka tahu bahwa Kiresa telah melakukan pekerjaannya sebagaimana disanggupkannya dengan baik. Jika kemudian Kiresa itu mengambil kesimpulan bahwa peti tembaga itu tidak ada di padepokan Kiaiwarangka, itu sama sekali bukan kesalahannya. Memang kedua cantrik dari padepokan Kiai Timbanglaras itu juga bertanya di dalam hati, apakah mungkin Kiresa itu berbuat curang atau sengaja menyesatkan. Namun keduanya berpendapat, seandainya kecurigaan itu ada, seharusnya sejak awal Kiai Timbanglaras harus sudah memikirkannya. Kesan dari sikap Kiai Timbanglaras kemudian adalah seakan-akan Kiresa harus memberikan jawab sebagaimana dikehendaki oleh Kiai Timbanglaras. Karena kedua orang itu termangu-mangu, maka Kiresa pun berkata, perbatang dan penuji. Sebenarnya aku juga ingin memberikan jawaban sebagaimana dikehendaki oleh Kiai Timbanglaras. Aku memang dapat berpura-pura, memberi jawaban asal saja aku sebut di mana peti itu disembunyikan di dalam lingkungan padepokan Kiaiwarangka. Tetapi sejak semula, pekerjaanku ini bukan alat untuk menipu. Karena itu, maka aku harus mengatakan sesuai dengan penglihatanku. Perbatanglah yang kemudian menjawab, sebenarnya sejak semula kami sudah ragu, Kiresa tetapi kami tidak dapat menolak perintah Kiai Timbanglaras, meskipun kami merasa heran, bahwa Kiai Timbanglaras sekarang benar-benar telah berubah. Sejak Kijata beri ada di padepokan, maka segala galanya sudah lain dari sebelumnya. Aku tidak tahu, kenapa demikian besar pengaruh Kijata beri terhadap Kiai Timbanglaras. Jadi apakah yang akan kau lakukan? Kami berniat untuk kembali, menemui Kiai Timbanglaras dan melaporkan apa yang sudah terjadi. Bagaimana dengan Kijata beri? Aku akan melaporkan apa adanya. Aku justru ingin tahu tanggapan Kiai Timbanglaras dan sikap Kijata beri. Tetapi kalian akan dapat dihukum mati. Jika Kiai Timbanglaras benar-benar sudah menyimpang dari kepribadiannya maka biarlah kami menjadi korbannya. Kiresa termangu-mangu sejenak. Katanya, baiklah. Mudah-mudahan Kiai Timbanglaras masih mempunyai kesempatan memergunakan penalarannya menghadapi persoalan ini. Demikianlah, maka Perbatang dan Pinuji pun telah meloncat ke punggung kudanya. Namun ketika mereka akan meninggalkan tempat itu, maka Kiresa pun berkata, kau melupakan kedua orang cantrik itu. Kami segaja membiarkannya. Jika kau memang ingin mengatakan apa yang sudah terjadi sebagaimana adanya, kenapa tidak kau bawa saja? Perbatang dan Pinuji termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Perbatang itu pun berkata, baiklah. Jika Pinuji tidak berkeberatan, kami akan membawanya. Pinuji memang agak ragu. Tetapi akhirnya ia pun berkata, baiklah. Kita akan membawanya. Dengan demikian, maka Perbatang dan Pinuji itu pun telah menaikkan tubuh kedua orang cantrik itu ke atas kuda mereka masing-masing dan kemudian menuntun kuda-kuda itu kepada pokan. Ketika Perbatang dan Pinuji memasuki pada pokan, maka para cantrik pun segera merehunginya. Apa yang telah terjadi para cantrik itu pun saling bertanya. Tetapi Perbatang dan Pinuji tidak mengatakan sesuatu. Keduanya melangkah menuju ke bangunan utama pada pokan itu untuk langsung bertemu dengan Kie Timbang Laras. Kie Timbang Laras memang masih berada di bangunan induk itu. Ia pun segera bangkit ketika ia melihat Perbatang dan Pinuji membawa tubuh dua orang cantrik di atas punggung kuda mereka. Apa yang telah terjadi bertanya Kie Timbang Laras. Perbatang dan Pinuji pun segera naik ke pendapa. Mereka berdua memang sudah berniat untuk mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi kepada Kie Timbang Laras. Bahkan seandainya Kijata beri duduk pula bersamanya. Tetapi sikap Kie Timbang Laras memang mengejutkan Perbatang dan Pinuji. Kie Timbang Laras tidak mempertimbangkan laporan Perbatang dan Pinuji sebagai satu ancaman bagi kemandirian perguruan Kie Timbang Laras. Tetapi sebaliknya, Kie Timbang Laras itu menjadi sangat marah. Jadi kau bunuh saudara-saudara sendiri? Tetapi kami mempunyai alasan yang kuat, kenapa hal ini kami lakukan, Kie. Apapun alasannya, apakah aku pernah mengajarkan kepadamu untuk membunuh saudara-saudara kita sendiri? Tetapi Kie juga tidak pernah mengajarkan untuk menculik perempuan dan anak-anak. Itu tergantung pada kepentingannya kau harus mengetrapkan ajaranku dengan bijaksana. Perbatang dan Pinuji menjadi berdebar-debar. Sementara itu Perbatang masih mencoba untuk menjelaskan, Kie. Apakah Kie tidak merasa tersinggung jika ada orang lain yang datang kepada pokan ini justru untuk mengawasi kita? Apakah orang-orang baru yang sejak semula memang para pengikut Kijata beri itu apa satu saat tidak akan mengganggu kebebasan kita di dalam perguruan kita sendiri? Tanda tanya. Tutup mulutmu, Perbatang, bentak Kie Tnimbang Laras aku justru memerlukan Kijata beri. Ia akan dapat memberikan terang bagi pada pokan kita serta memberikan harapan atas masa depan yang lebih baik. Tanda pisah N. Perbatang yang menyadari bahwa Kie Tnimbang Laras benar-benar sudah menjadi marah, tidak berkata apapun lagi. Mereka menyadari apa yang akan terjadi atas diri mereka. Sebenarnya lah Kie Tnimbang Laras telah memerintahkan untuk menangkap Perbatang dan Penuji. Kie Tnimbang Laras justru memberitahukan kepada Jatabri bahwa dua orang cantrik yang sejak sebelumnya adalah para pengikut Kijata beri telah dibunuh oleh Perbatang dan Penuji. Mereka harus dihukum mati, teriak Kijata beri, aku sendiri yang akan menghukum mereka. Silahkan, Kijata beri, sahut Kie Tnimbang Laras. Perbatang dan Penuji tidak mempunyai kesempatan untuk memela diri. Semula mereka berharap bahwa Kie Tnimbang Laras akan melindunginya tetapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Karena itu, maka keduanya hanya dapat pasrah, apapun yang akan terjadi atas diri mereka bahkan mereka sudah membayangkan bahwa mereka akan mengalami nasib yang sangat buruk di saat kematian mereka, karena mereka akan mati di tangan Kijata beri. Kijata beri yang marah itu telah memerintahkan agar Perbatang dan Penuji dimasukkan ke dalam bilik tertutup. Mereka akan menjalani hukuman mati di keesokan harinya. Kijata beri pun telah memerintahkan empat orang cantrik yang sejak semula adalah pengikut Kijata beri untuk menjaga bilik itu. Dua orang di depan dan dua orang di belakang, geram Kijata beri. Bahkan ia menambahkan, beri isyarat jika keduanya berusaha untuk melarikan diri. Jika kalian lengan dan keduanya terlepas, maka kalianlah akan menjadi gantinya. Besok kalian akan aku hukum mati menurut caraku. Perbatang dan Penuji tidak melawan. Keduanya pun kemudian telah dimasukkan ke dalam bilik dengan tangan dan kaki terikat pada tiang di dalam bilik itu. Tidak ada kemungkinan bagi keduanya untuk melarikan diri. Dalam pada itu, para cantrik yang sejak semula berada di padepokan Kiyatimbanglaras, ternyata telah tersinggung pula tetapi mereka tidak berani berbuat sesuatu. Kiyatimbanglaras, pemimpin dan guru mereka yang mereka hormati dan mereka takuti, justru telah menjerumuskan perbatang dan penuji ke dalam keadaan yang paling sulit. Keduanya besok akan dihukum mati dengan keruk yang barangkali belum pernah mereka lihat sebelumnya. Malam itu Kijataberi telah memerintahkan beberapa orang cantrik yang sejak sebelum berada di padepokan adalah pengikutnya untuk menyiapkan hukuman mati itu. Para cantrik padepokan Kiyatimbanglaras tidak tahu pasti apa yang telah dibuat oleh orang-orang itu. Mereka membuat tiang dan kemudian menanamnya di halaman padepokan. Dua pasang patok kayu yang kuat. Tetapi para cantrik itu membayangkan bahwa besok mungkin perbatang dan penuji akan diikat pada dua pasang patok kayu itu. Tangan mereka akan direntangkan. Demikian pula kaki mereka selanjurnya mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam kegelisahan itu, para cantrik dari padepokan Kiyatimbanglaras hanya dapat menepuk dada bahwa Kijataberi itu masih dapat tidur nyenyak. Begitu ia marah-marah dan memerintahkan membuat alat untuk menghukum mati perbatang dan penuji, orang itu langsung masuk ke dalam biliknya dan tidur mendekur. Begitu tidak berharganya nyawa perbatang dan penuji di mata Kijataberi. Tetapi para cantrik itu tidak dapat berbuat apa-apa dalam pada itu, perbatang dan penuji yang terikat kaki dan tangannya di dalam sebuah bilik yang sempit benar-benar sudah pasrah. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa mereka merasakan ikatan pada tangan dan kakinya itu begitu kuat, sehingga tidak mungkin untuk dapat dilepaskan lagi. Sementara itu, ada empat orang yang berjaga jabah di luar. Dua orang mengawasi bagian depan dan dua orang di bagian belakang bilik itu. Bagi perbatang dan penuji, maka sisa malam itu terasa amat panjang. Mereka ingin matahari segera terbit jika mereka harus mati, biarlah kematian itu segera datang meskipun mereka sadar bahwa care yang paling buruk akan terjadi pada saat kematian mereka. Dalam pada itu, sisa malam itu terasa menjadi semakin dingin di padepokan kaya timbang laras. Perasan para cantrik bagaikan dicengkam oleh kegelisahan. Dua orang cantrik yang meronda berkeliling merasa tengkuk mereka meremang. Namun mereka berjalan terus. Untuk mengusir kelengangan yang menyusup ke dalam jantung mereka, maka seorang di antara mereka pun berdesis kasihan kakang perbatang dan kakang penuji. Ya, yang lain menyahut, aku tidak tahu kenapa kaya timbang laras benar-benar berubah. Kakang perbatang dan kakang penuji adalah dua orang yang termasuk di antara mereka yang dekat dengan kaya timbang laras. Keduanya adalah orang-orang yang dipercaya bahkan kedua orang itu pula yang diperintahkan untuk menyertai kiresa kepada pokan kiai warangka. Semuanya sudah berubah. Bahkan sikap kaya timbang laras dengan saudara-saudara seperguruannya juga sudah berubah. Jika dahulu kiai timbang laras sangat menghormati kiai warangka sekarang sama sekali tidak. Bahkan kiai timbang laras itu sempat mencurigai kakak seperguruannya itu. Kijata beri telah menebarkan racun di padepokan ini geram yang lain. Keduanya terdiam. Mereka melangkah sampai di sudut padepokan. Beberapa saat mereka berhenti. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, Marilah, kita kembali ke gardu. Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku merasa ada ketenangan di sini. Di gardu itu ada cantrik yang baru, yang sebelumnya adalah pengikut Kijata Bri. Di sana kita tidak dapat berbicara bebas seperti ini. Kawannya mengangguk-angguk. Bahkan kemudian orang itu duduk di atas sebuah batu sambil berkata, Baiklah, kita beristirahat di sini sebentar. Namun ketika kawannya juga akan duduk, mereka terkejut. Sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari balik gerumbul sudah di dalam dinding padepokan. Karena itu, maka kedua orang cantrik itu dengan sigap meloncat bangkit senjata mereka pun segera teracu kepada sosok tubuh yang tiba-tiba muncul. Tetapi orang itu mengacukan kedua tangannya sambil berdesis, Sabar Kisanak, sabar. Siapa kau bertanya salah seorang cantrik itu apakah kau tidak mengenal aku bertanya orang itu? Kiresa, desis cantrik itu. Ya, aku ingin mendapat keterangan tentang perbatang dan penuji. Semula aku akan mencarinya sendiri. Tetapi setelah aku mendengar pembicaraan kalian, maka aku memberanikan diri untuk menemui kalian. Terus terang, aku ingin menyelamatkan mereka. Maksud Kiresa tanda tanya. Aku tidak akan melibatkan kalian. Aku hanya ingin kalian memberitahu di mana sekarang perbatang dan penuji. Keduanya ditahan sekarang, besok pagi mereka akan dihukum mati. Hukuman itu akan dilakukan sendiri oleh Kijatabri dengan caranya. Apakah Kiyat Nimbang Laras tidak melindungi mereka? Itulah yang kami sesalkan. Kiyat Nimbang Laras justru kut menghukum mereka dengan menyerahkan mereka kepada Kijatabri. Baiklah aku berterus terang kepada kalian tunjukkan kepadaku di mana mereka ditahan. Aku akan berusaha membebaskan mereka meskipun aku tahu bahwa usaha itu akan sangat berbahaya. Aku minta kalian tidak memberikan isyarat. Seperti sudah aku katakan, aku tidak akan melibatkan kalian. Isyarat apa yang Kiresa maksudkan? Kalian jangan memberi isyarat kepada para cantrik bahwa seseorang telah menyusup ke dalam padepokan ini. Cantrik itu termangu-mangu sejenak. Namun seorang di antara mereka berkata, Baiklah, aku tidak akan berbuat apa-apa. Cantrik itu pun kemudian memberikan ancar-ancar di mana perbatang dan pinuji ditahan. Terima kasih. Doakan agar aku berhasil menyelamatkan kedua orang saudara seperguruan kalian yang menurut petiapatku tidak bersalah itu. Demikianlah, Kiresa pun segera menyusup kembali ke dalam gerumbul-gerumbul perlu. Namun kemudian, orang itu telah bergeser untuk melaksanakan rencana. Sementara itu, langit sudah mulai dibayangi oleh Chayaha Fajar. Sisa malam pun menjadi semakin sempit. Ketika burung-burung liar bernyanyi di pepohonan, serta ayam jantan berkokok saling bersahutan, maka padepokan itu sudah mulai menjadi sibuk. Di dapur perapian sudah menyala. Para cantrik yang bertugas sudah menjerang air untuk membuat minuman. Namun tiba-tiba padepokan Chayat Nimbang Laras itu menjadi gempar. Seorang cantrik yang berjaga-jaga di depan dan di belakang bilik tahanan perbatang dan pinuji telah terbaring di tanah. Mereka sudah mati terbunuh. Nampaknya empat orang itu tidak sempat memberikan perlawanan sama sekali. Para cantrik pun menjadi sibuk. Ketika hal itu disampaikan kepada Chayat Nimbang Laras dan Kijatabri, maka keduanya menjadi sangat marah. Beberapa orang pengikut Kijatabri pun telah mengumpat-umpat kasar. Empat orang di antara mereka terbunuh, setelah dua orang sebelumnya sudah dibunuh pula oleh perbatang dan penuji. Ubun-ubun Kijatabri bagaikan terbakar. Dengan serta-merta maka mereka yang bertugas berjaga-jaga malam itu segera dipanggil. Namun yang lebih menggemparkan lagi, ternyata perbatang dan penuji sudah tidak ada di dalam bilik itu. Tali pengikat tangan dan kakinya terlepas tanpa bekas terpotong lebih tajamnya senjata. Dua kelompok cantrik yang bertugas malam itu telah menghadap. Sekelompok yang bertugas sampai tengah malam, sedang yang sekelompok yang bertugas sejak tengah malam. Tetapi kedua kelompok cantrik itu tidak dapat memberikan penjelasan apa-apa. Mereka justru meronda mengelilingi padepokan. Ada pun bilik yang dipergunakan untuk menahan perbatang dan penuji berada di tengah-tengah padepokan. Sedangkan kelompok-kelompok cantrik yang bertugas itu berdiri dari cantrik yang sudah lama berada di padepokan itu bersama-sama dengan para cantrik yang baru, yang semula adalah pengikut Kijatabri. Dengan demikian, maka Kijatabri mengalami kesulitan untuk begitu saja menuduh para cantrik, kawan-kawan perbatang dan penuji lah yang telah melepaskan kedua orang tawanan itu, karena di dalam tugas para cantrik itu sudah berbaur. Apalagi para pengikut Kijatabri itu sengaja mengawasi para cantrik yang telah lebih dahulu berada di padepokan itu. Kiayat Nimbang Laras pun ternyata telah ikut menjadi sangat marah. Kiayat Nimbang Laras sebagai pemimpin padepokan telah mengumpulkan semua cantrik. Dengan suara bergetar oleh kemarahan yang menghentak jantungnya, maka Kiayat Nimbang Laras itu telah mengancam, jika akhirnya aku mengetahui siapa yang telah melakukannya, maka hukuman yang belum pernah mereka bayangkan akan aku terapkan. Para cantrik itu hanya dapat diam sambil menundukan wajah mereka. Para cantrik itu memang menjadi ketakutan melihat kemarahan Kiayat Nimbang Laras dan Kijatabri. Perasaan yang sebelumnya belum pernah mereka rasakan. Dalam pada itu, Perbatang dan Pinuji masih berada dalam perjalanan. Mereka dengan cepat menjauhi padepokan yang telah mereka huni bertahun-tahun. Sementara itu, Kiayat Nimbang Laras dan Kijatabri telah memerintahkan beberapa orang berkuda untuk mencari kedua orang yang berhasil melarikan diri dari bilik tahanannya itu. Tangkap mereka hidup-hidup. Aku sendiri yang akan menghukum mereka, Geram Kijatabri. Tetapi Perbatang dan Pinuji sudah menjadi semakin jauh. Kiayresa yang menyertai keduanya, berjalan sambil menuntun kodanya. Kita sudah jauh daripada pokan, berkata Kiresa. Kenapa Kiresa berusaha membebaskan kami bertanya Perbatang? Kiresa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tahu, bahwa seharusnya kalian berdua tidak dihukum mati. Kiayat Nimbang Laras tidak mau melindungi kami berdua desis penuji. Itulah yang mengherankan kami, sambung Perbatang segala galanya sudah berubah. Karena itu, aku berusaha untuk menyingkirkan kalian dari bilik itu. Apakah Kiresa tidak memperhitungkan kemungkinan, bahwa kami berdua masih tetap akan membunuh Kiresa? Apalagi dalam keadaan terjepit seperti sekarang. Jika kami berhasil membawa Kiresa kembali kepada pokan hidup atau met, mungkin Kiayat Nimbang Laras dan Kijata Beri akan memaafkan kami. Kiresa tertawa. Katanya, aku masih percaya bahwa kalian berdua bukan orang yang tidak berjantung. Namun seandainya demikian, aku pun masih percaya bahwa aku akan dapat menyelamatkan diri. Aku yakin, jika terjadi benturan kekerasan di antara kita, maka akulah yang akan membunuh kalian berdua. Perbatang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mungkin Kiresa benar. Karena itu, maka lebih baik kami tidak mencobanya. Kiresa masih tertawa. Katanya, kesombongan kadang-kadang memang ada gunanya. Namun Pinujilah yang kemudian bertanya, kita akan kemana sekarang, Kiresa? Aku akan mengajak kalian pulang ke rumahku. Aku harus menyingkirkan keluargaku. Jika pikiran kedua orang yang kalian bunuh itu juga tumbuh di kepala kawan-kawannya, maka keluargaku akan terancam. Jika demikian, aku ingin mempersilahkan Kiresa. Mendahului kami. Kami juga akan pergi ke rumah Kiresa. Tetapi sebaiknya Kiresa cepat-cepat pulang dan menyelamatkan keluarga Kiresa. Kiresa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Baiklah. Aku akan mendahului kalian. Tetapi aku berharap bahwa kalian langsung menuju ke rumahku. Baik, Kiresa. Kami akan langsung pergi ke rumah Kiresa sahut perbatang. Kiresa yang tiba-tiba saja teringat keselamatan keluarganya segera meloncat ke punggung kudanya. Sejenak kemudian, maka kuda itu pun telah berlari di jalan bulak yang panjang. Perbatang dan Pinuji tidak menempuh jalan yang sama. Mereka justru menyusup melalui jalan pintas. Lewat lorong-lorong kecil dan jalan setapat. Keduanya menduga bahwa Ki Jatabri dan Ki Timbang Laras tidak akan berdiam diri. Mereka tentu memerintahkan para cantrik untuk mencarinya. Dalam pada itu, Kiresa memacu kudanya secepat-cepatnya. Beberapa orang yang sedang bekerja di sawah atau mereka yang sedang berjalan dan berpapasan memandangi orang yang berpacu itu dengan dahi yang berkerut seorang di antara mereka yang berdiri di pematang berdesis, orang yang tidak tahu diri. Apa dikiranya jalan itu mitik kakeknya? Jika kuda itu menyentuh orang yang sedang berjalan, akibatnya akan sangat buruk. Demikian pula orang-orang yang berjalan kaki. Debu yang dihamburkan oleh kaki-kaki kuda itu membuat mereka terbatuk-batuk. Tetapi Kiresa tidak menghiraukan mereka. Ia ingin segera sampai di rumahnya. Kiresa menarik nafas panjang demikian ia memasuki halaman rumahnya. Ia tidak melihat suasana yang mencemaskan. Ia melihat keluarganya masih dalam keadaan tenang. Kiresa tidak mau membuat keluarganya gelisah. Tetapi ia pun tidak ingin keluarganya menjadi korban. Karena itu, maka Kiresa ingin menyampaikan persoalan yang sedang dihadapinya itu dengan berhati-hati. Betapapun Kiresa merasa gelisah, namun ia tidak menunjukkan kegelisahannya itu. Dengan wajah jernih, Kiresa memanggil anak perempuannya yang tinggal bersamanya anak perempuannya yang sudah ditinggal suaminya meninggal dunia. Di mana ibumu bertanya Kiresa. Di belakang ayah. Ibu sedang menampi beras. Kiresa menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya panggil ibumu dan panggil kedua orang anakmu. Anak perempuan Kiresa termangu-mangu sejenak. Namun Kiresa berkata, aku menunggu di sini. Ada apa sebenarnya ayah bertanya anak perempuannya itu. Kiresa mencoba untuk menghapus kesan kegelisahan itu di wajahnya. Katanya, panggilah, aku ingin berbicara dengan kalian. Anak perempuannya itu tidak bertanya lagi. Ia pun segera memanggil ibunya dan kedua orang anaknya yang sedang bermain di halaman belakang, di dekat neneknya menampi beras. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah terkumpul. Kiresa, istrinya, anak perempuannya dan dua orang cucunya yang masih kecil. Nyai, berkata Kiresa kepada istrinya, bukan maksudku melibatkan kalian dalam kesulitan yang aku alami karena pekerjaanku. Wajah istrinya berkerut. Meskipun Kiresa berusaha untuk mengatakan dengan sangat berhati-hati, tetapi istrinya mampu menangkap kegelisahan di dalam suaminya. Bahkan anaknya pun telah mendesaknya, ada apa sebenarnya? Sebaiknya ayah berterus terang. Kami memaklumi tugas-tugas ayah, sehingga jika terjadi sesuatu yang akan menyangkut diri kami, sebaiknya ayah berterus terang. Kami akan berusaha membantu menurut kemampuan kami. Kiresa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah. Aku akan berterus terang, suara Kiresa merendah, aku ingin minta kalian meninggalkan rumah ini untuk sementara. Kenapa, ayah bertanaya anak perempuannya? Aku berhadapan dengan seorang pemimpin pada pokan yang sedang kehilangan kendali nalarnya. Mereka akan membunuh aku. Tetapi itu tidak penting. Yang membuat aku gelisah, justru karena mereka tidak berhasil membunuh aku, maka mereka akan mengambil keluargaku dan memaksa aku untuk menyerah. Anak perempuannya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, ayah. Aku adalah anak ayah. Bukankah ayah pernah serba sedikit memberi petunjuk, bagaimana aku harus membela diri? Aku mengerti. Tetapi bagaimana dengan anak-anakmu dan ibumu? Biarlah ibu membawa anak-anak bersembunyi di rumah paman di ujung padukuhan. Aku akan berada di rumah ini. Bersama ayah. Keculai jika ayah juga ingin menghindari mereka. Aku akan menyertai ayah. Yang kita hadapi adalah tidak hanya satu dua orang. Tetapi sepada pokan. Karena itu, maka sebaiknya kau antarkan ibumu ke rumah pamanmu. Biarlah aku menunggu di sini. Kiresa termangu-mangu sejenak. Dengan nada berat ia berkata, kau tentu tidak dapat membayangkan, siapa yang akan kita hadapi mereka adalah orang-orang daripada pokan Kietnimbang Laras yang sedang terpengaruh oleh sifat-sifat hitam Kijatabri. Anak perempuan Kiresa itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, siapapun mereka ayah. Aku tidak dapat membiarkan ayah sendiri menghadapi mereka. Kiresa memang sangat bimbang. Ia tidak akan sampai hati menjerumuskan anak perempuannya ke dalam kesulitan. Bahkan mungkin hidupnya akan dihabisi dengan kera yang sangat buruk. Namun dalam pada itu, selagi mereka masih berbincang, terdengar derap kaki kuda di kejauhan. Tidak hanya satu-dua ekor kuda. Tetapi beberapa. Mereka datang, desis Kiresa. Anak perempuannya pun segera bangkit sambil mendorong kedua anaknya, ibu bawa mereka pergi lewat tergol butulan. Tanda pisah N. Nyiresa tidak ingin terlambat karena itu, maka tanpa bertanya lagi, kedua orang cucunya telah dibawanya menyingkir. Anak Kiresa itu pun dengan tergesa-gesa masuk ke dalam biliknya. Ketika ia keluar lagi, maka ia telah mengenakan pakaian seorang laki-laki. Dalam pada itu, beberapa ekor kuda yang berderap di jalan padukuhan itu langsung menuju ke rumah Kiresa. Agaknya satu-dua orang cantrik telah melihat rumahnya, sehingga ia telah membawa kawan-kawannya untuk menangkap Kiresa. Ketika mereka berangkat, Kijata beri telah meneriakan perintah, tangkap perbatang dan penuji. Jika Kiresa tidak ada di rumahnya, maka bawa anak atau istrinya atau cucunya. Karena orang-orang berkuda itu belum menemukan perbatang dan penuji, maka mereka pun telah menuju ke rumah Kiresa. Jika mereka tidak membawa seorang pun kembali kepada pokan, maka Kijata beri dan Kijat nimbang laras tentu akan menjadi semakin marah. Beberapa saat kemudian, maka sebelas orang berkuda telah memasuki halaman rumah Kiresa. Jumlah yang tidak tanggung-tanggung. Kelompok-kelompok yang dikirim untuk mencari perbatang dan penuji, bahkan juga Kiresa, harus meyakinkan, mampu menangkap ketiga orang itu hidup-hidup. Sejenak kemudian halaman rumah Kiresa itu telah penuh dengan kuda. Sementara itu di tangga rumahnya, Kiresa dan anak perempuannya yang berpakaian seperti seorang laki-laki berdiri tegak dengan pedang di lambung. Kiresa, desis seorang cantrik. Ia termasuk seorang cantrik yang baru. Tetapi sebelumnya ia adalah pengikut Kijatabri. Justru cantrik yang baru inilah yang memimpin sekelompok cantrik yang mendapat perintah untuk mencari perbatang dan penuji. Tetapi kelompok itu bukan satu-satunya kelompok yang keluar dari Padepokan. Tetapi ada tiga kelompok yang masing-masing terdiri dari sepuluh orang dengan arah yang berbeda-beda. Sementara cantrik itu pun berkata selanjurnya, kami mendapat perintah untuk membawa Kiresa kepada Pocan. Kenapa bertanya Kiresa? Bertanyalah kepada Kiai Timbang Laras dan Kijatabri. Tanda pisah N. Jika kalian ingin membawa aku, maka kalian harus dapat mengatakan apa kepertuannya. Aku sangat menghargai waktuku. Kau tidak usah. Banyak bicara, Kiresa. Kau harus menyerahkan kedua tanganmu. Kami akan mengikatnya dan membawa menghadap Kiai Timbang Laras dan Kijatabri. Jangan berkata begitu Kisanak. Jawab Kiresa, aku tidak merasa mempunyai persoalan apapun dengan Padepokanmu. Jangan banyak bicara. Kami masih harus mencari perbatang dan penuji berkata cantrik itu. Kiresa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, kenapa dengan perbatang dan penuji? Keduanya harus ditangkap. Mereka telah membunuh saudara-saudara kami. Mereka harus menjalani hukuman mati. Dengan demikian maka perbatang dan penuji itu jelas bersalah. Tetapi apakah aku juga bersalah? Cukup, bentak cantrik itu, menyerahlah. Tetapi Kiresa tertawa. Katanya, aku lebih senang mati di sini daripada mati di Padepokan kalian. Apalagi mati dibunuh oleh Kijatabri. Orang yang tidak dapat menempatkan diri. Bukankah ia berada di Padepokan Kijatabri. Tetapi seakan-akan Kijatabri lah yang berkuasa. Tetapi menurut pendapatku Kijatabri juga salah. Ia terlalu lemah menghadapi sikap Kijatabri. Seharusnya Kijatabri memberikan perlindungan kepada perbatang dan penuji. Tanda pisahin. Cukup, bentak cantrik itu, kau tidak usah mengigau Kiresa. Sekarang, serahkan tanganmu. Adalah di luar dugaan ketika tiba-tiba Kiresa pun berkata baiklah. Marilah. Jika kalian memang ingin mengikat aku, ikatlah. Jumlah kalian memang terlalu banyak untuk dilawan. Cantrik itu justru termangu-mangu sejenak. Ia tidak mengira bahwa begitu mudahnya, Kiresa menyerah. Sementara itu anak perempuan Kiresa yang berpakaian laki-laki itu menjadi tegang. Tetapi ia mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ia menduga bahwa ayahnya tidak benar-benar akan menyerah. Dalam pada itu, dengan isyarat cantrik yang memimpin sekelompok kawan-kawannya itu memberi perintah kepada kedua orang kawannya, Dua orang cantrik yang sejak semula memang pengikut Kijatabri. Kiresa sudah menduganya menilik wujud dan sikapnya. Tetapi ia masih meyakinkan dirinya, aku belum pernah melihat kalian berdua. Tutup mulutmu, bentak salah seorang di antara kedua orang cantrik itu. Namun kemudian ia pun berkata, aku orang baru. Apakah kalian berdua semula juga murid Kijatabri dengan bangga cantrik itu menjawab, Ya. Kami adalah murid-murid Kijatabri. Kiresa tidak bertanya lagi. Seorang dari kedua orang cantrik itu membawa seutas tali ijuk yang kuat untuk mengikat tangan Kiresa. Sementara Kiresa telah menjulurkan kedua belah tangannya. Jangan terlalu keras, berkata Kiresa sambil tersenyum. Tanpa berpikir panjang, seorang di antara mereka telah memegang pergelangan KJ Resa, sedang yang seorang lagi melingkarkan tali ijuk itu. Namun tiba-tiba kedua orang itu menjerit keduanya terlempar beberapa langkah dan jatuh berguling di tanah. Demikian keduanya bangkit berdiri, maka tangan mereka sudah menjadi mereka kehitam-hitaman seakan-akan kedua tangan mereka telah terbakar. Beberapa orang cantrik yang masih berada di punggung kuda mereka itu pun terkejut ketika mereka menyadari apa yang terjadi, maka cantrik yang memimpin sekelompok orang yang akan menangkap Kiresa itu berteriak, Kau licik, Kiresa. Curang dan tidak tahu diri. Kau harus menyadari bahwa perbuatanmu itu akan dapat membuatmu menjadi semakin sulit. Tetapi Kiresa tertawa. Katanya, aku sudah berada dalam kesulitan sejak semula. Karena itu, aku tidak akan menjadi cemas, bahwa aku akan menjadi semakin sulit. Sekarang menyerahlah. Jangan licik. Siapa yang licik sahut Kiresa, apapun yang terjadi, aku sudah siap. Sudah aku katakan, bahwa bagiku lebih baik Matt di sini daripada Matt di tangan Jatabri. Bukankah kalian tahu bahwa Kijatabri tidak lagi berjantung seperti kita? Jantung Kijatabri itu berbulu. Diam kau iblis, geram cantrik yang menjadi pemimpin di antara mereka. Lalu tiba-tiba cantrik itu berteriak, kita akan menangkapnya hidup-hidup. Bunuh orang yang membantunya. Kita tidak memerlukan mereka. Para cantrik itu pun segera berloncatan turun. Mereka menambatkan kuda-kuda mereka di halaman. Dua orang yang tangannya bagaikan terbakar itu telah bersiap pula melibatkan diri meskipun perasaan sakit dan nyari terasa menyengat. Nyengat. Namun demikian, mereka masih dapat mempergunakan kaki mereka. Kiresa pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Setidak-tidaknya masih ada delapan orang yang harus dilawannya bersama anak perempuannya yang masih belum sepenuhnya dapat diandalkan. Jika kiresa kemudian menjadi cemas, bukannya karena dirinya sendiri. Tetapi justru karena anak perempuannya. Sejenak kemudian, maka para cantrik itu pun mulai menebar. Mereka mengurung kiresa agar tidak sempat melarikan diri. Namun para cantrik itu pun menyadari bahwa kiresa adalah seorang yang berilmu tinggi. Namun jumlah para cantrik itu terlalu banyak. Dengan senjata teracu mereka telah bersiap untuk meloncat menyerang dari beberapa arah. Dua di antara para cantrik itu mengarahkan perhatian mereka kepada anak kiresa yang berpakaian seperti laki-laki itu. Tetapi tidak seorang pun di antara para cantrik itu yang mengetahui bahwa anak kiresa itu seorang perempuan. Namun dalam pada itu, ketika mereka sudah siap untuk bertempur, tiba-tiba saja mereka terkejut. Tiba-tiba saja mereka mendengar seseorang berkata lantang, Jadi, inikah para cantrik daripada pokan kie timbang laras? Semua orang yang ada di halaman ini berpaling. Yang berdiri di regol halaman rumah kiresa itu adalah perbatang dan penuji. Cantrik yang memimpin kawan-kawannya itu menjadi tegang. Namun kemudian katanya, kebetulan sekali, perbatang dan penuji. Kenapa kebetulan bertanya penuji? Kami mendapat tugas untuk menangkap kalian hidup-hidup bersama kiresa. Tetapi penuji tertawa. Katanya, untuk menangkap kiresa sendiri saja, belum tentu kalian mampu. Apalagi bersama kami berdua dan barangkali ada seorang yang lain yang akan berpihak kepada kiresa. Setan kau berdua. Jangan mencoba melawan kami jika kalian tidak ingin nasib kalian menjadi semakin buruk. Apa pedulimu dengan nasib kami? Kami juga tidak peduli akan nasib kalian. Biarlah kalian semuanya akari mati di sini. Cantrik yang memimpin kelompok itu pun kemudian berteriak memberikan perintah, tangkap semuanya hidup-hidup. Biarlah Kijatabri dan Kijatnimbang Laras memberikan hukuman bagi merelah karena pengkhianatan mereka. Perbatang tertawa pula. Katanya, pertempuran yang menarik. Agaknya kamilah yang akan membunuh kalian. Kalian agaknya mendapat perintah untuk menangkap kami hidup-hidup. Karena itu, kami tidak akan takut mati dalam pertempuran ini. Tetapi sebaliknya kami dapat membunuh kalian sesuka hati kami. Lici kau. Tetapi kau tidak akan lepas dari tanganku. Perbatang dan Pinuji tertawa pula berkepanjangan. Sementara Kiresa menyahut, aku juga menjadi kasihan. Kepada para cantrik ini. Mereka tidak boleh membunuh, tetapi mereka boleh dibunuh. Pemimpin dari para cantrik itu pun segera berteriak, cepat tangkap mereka. Jangan sampai lepas. Sementara itu Perbatang pun berteriak pula, maaf, Kiresa. Kami akan ikut dalam permainan yang nampaknya akan sangat menarik ini. Silahkan, jawab Kiresa. Bukankah mereka selain mencari aku juga mencari kalian berdua? Perbatang dan Pinuji pun kemudian telah mengambil jarak. Mereka pun segera bersiap dengan senjata di tangan. Mereka tidak mau ditangkap hidup-hidup oleh orang-orang yang akan dapat membawa mereka ke dalam satu malapetaka yang sangat sulit. Para cantrik itu pun segera telah mulai menyerang. Bahkan cantrik yang tangannya telah terbakar itu pun ikut pula. Mereka mencoba untuk mempergunakan kaki mereka atau tubuh mereka untuk menghalangi orang-orang buruan itu melarikan diri. Tetapi tiga dari antara para cantrik itu nampak ragu-ragu. Mereka adalah para cantrik yang sejak semula berada di padepokan kaya timbang laras. Perasaan mereka menjadi demikian tertekan sehingga mereka tidak segera dapat mengambil sikap. Rasa-rasanya sulit bagi mereka untuk bertempur melawan perbatang dan penuji, yang sudah sejak lama berkumpul dalam satu padepokan. Sementara para cantrik yang lain itu adalah orang-orang baru yang justru mulai ingin menunjukkan kekuasaan mereka. Perbatang dan penuji melihat keragu-raguan mereka. Meskipun mereka tidak mengatakan sesuatu, tetapi keduanya tidak dengan serta-merta menyerang mereka pula. Dengan demikian yang langsung bertempur dengan bersungguh-sungguh adalah delapan orang yang semula adalah pengikut kijatabri, sementara dua di antara mereka sudah tidak banyak berdaya. Karena itu, maka pertempuran itu tidak berlangsung terlalu lama. Bahkan anak perempuan kiresa pun menunjukkan kemampuannya pula. Tanpa mengucapkan sap patah katapun, anak kiresa itu berhasil mendesak seorang lawannya. Seorang cantrik yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan. Betapa cantrik itu menyerangnya dengan keras dan kasar, namun sulit baginya untuk mengalahkan anak kiresa itu. Sementara itu, kiresa dengan cepat pula telah melumpuhkan seorang di antara para cantrik itu. Bahkan kemudian menyusul seorang lagi. Keduanya terkapar di halaman tanpa dapat bergerak lagi. Pemimpin para cantrik yang melihat ketiga orang cantrik yaet nimbang laras itu ragu-ragu telah berteriak kalian juga akan berhianat. Ketiga orang cantrik itu tidak menjawab. Tetapi mereka tidak segera terjun ke medan pertempuran. Justru karena itu, maka seorang demi seorang, cantrik itu pun berjatuhan. Luka yang menganga di tubuh mereka telah mengalirkan darah yang merah segar. Dalam pada itu, maka pemimpin dari para cantrik itu tidak lagi melihat kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Karena itu, maka ia sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat itu dengan orang-orangnya yang tersisa. Namun ia masih sempat berteriak kepada para cantrik yang ragu-ragu. Aku akan melaporkan pengkhianatanmu ini. Para cantrik itu tidak menjawab. Mereka masih tetap ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Sementara itu, para cantrik yang semula adalah para pengikut kijata beri itu sudah semakin tidak berdaya. Namun dalam pada itu, selagi pertempuran itu masih berlangsung, sementara cantrik yang memimpin kawan-kawannya itu sudah mengambil keputusan untuk meninggalkah arna pertempuran, terdengar derap kaki kuda mendekati halaman rumah Kiresa itu. Dengan demikian, maka pertempuran yang berlangsung di halaman itu seakan-akan telah terhenti. Kiresa pun menjadi berdebar-debar. Yang memasuki halaman rumahnya adalah sekelompok cantrik dari Padepokan. Kiayet Nimbang Laras yang sebagian besar di antara mereka adalah para pengikut kijata beri. Kedatangan mereka telah membesarkan hati para cantrik yang masih mampu bertahan. Bahkan cantrik yang memimpin kawan-kawannya yang datang lebih dahulu itu pun berteriak bagus. Sekarang saatnya kita menyeret ketiga orang itu di belakang kaki kuda kita. Kita akan mengikat leher mereka dan menariknya di belakang kuda kita. Sepuluh orang cantrik telah memasuki halaman rumah itu. Dua di antara mereka adalah cantrik yang memang sudah lama berada di Padepokan Kiayet Jatabri. Apa yang terjadi di sini bertanya cantrik yang memimpin kelompok kedua itu. Pengkhianatan, jawab pemimpin dari sekelompok pertama. Untunglah kami datang. Hampir saja kami mengambil arah lain dari perburuan kami. Tetapi kami ingin singgah dan melihat rumah orang yang bernama Resa itu. Kita tidak saja menangkap Resa, perbatang dan penuji. Tiga orang cantrik yang bersamaku itu juga berkhianat. Mereka tidak akan kita tangkap hidup-hidup, kita ikat kakinya dan kita akan menyeretnya di belakang kuda kita yang akan kita pacu dengan cepat. Namun tiba-tiba saja perbatang itu tertawa. Katanya apakah kalian tahu apakah yang dimaksud dengan pengkhianat? Persetan, geram cantrik yang memimpin kelompok pertama, kita sudah kehilangan banyak waktu. Cepat kita selesaikan mereka. Kita tangkap Resa, perbatang dan penuji hidup-hidup, sahut cantrik yang memimpin kelompok kedua, tetapi itu bukan berarti kalian tumis. Membiarkan kepala kalian dibelah sekedar untuk membiarkan mereka hidup. Kira salah yang tertawa. Katanya, nah, cantrik yang ini nampaknya lebih cerdik. Cantrik yang memimpin kelompok pertama berteriak pula persetan kau, Resa. Kau tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Sejenak kemudian, para cantrik itu pun sudah titik menghambur mempersiapkan diri mereka masing-masing. Mereka pun sudah memegang senjata di tangan mereka pula. Dengan garangnya mereka mengacukan senjata mereka. Namun tiga orang cantrik murd Kiyat Nimbang Laras yang datang lebih dahulu masih juga ragu-ragu. Dua orang cantrik Kiyat Nimbang Laras yang datang kemudian, yang sudah bersiap untuk bertempur pula telah tertegun melihat sikap saudara, saudara mereka. Apalagi ketika mereka melihat perbatang yang penuji. Dalam pada itu, tiba-tiba saja, salah seorang cantrik dari ketiga orang yang datang bersama kelompok yang terdahulu itu berteriak kakang perbatang dan kakang penuji. Aku berdiri di pihakmu. Setan kau. Pengkhianat. Teriak cantrik yang memimpin kelompok itu, aku cincangka sampai limat. Belum lagi gemas suaranya lenyap cantrik pada Kiyat Nimbang Laras yang datang kemudian itu pun berteriak juga. Aku juga berdiri di pihak kakang perbatang dan kakang penuji. Gila, cantrik yang memimpin kelompok yang kedua itu berteriak marah, kalian akan dihukum picis. Tetapi mereka tidak menghiraukannya. Bahkan mereka pun segera mempersiapkan senjata mereka dan siap untuk terlibat dalam pertempuran itu. Sejenak kemudian pertempuran pun terjadi dengan garap buknya. Para cantrik dari padepokan Kiyat Nimbang Laras, namun yang mengalir dari sumber yang berbeda itu telah bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka. Para cantrik yang merasa lebih lama berada di padepokan itu, merasa bahwa orang-orang baru itu telah mendesak mereka dengan kary yang licik. Bukan karena mereka telah menunjukkan kelebihan di hidang apapun, tetapi semata metu karena mereka datang bersama Kijatabri. Orang-orang yang tinggal di sekitar rumah Kiresa menjadi gempar. Mereka tahu bahwa di halaman rumah Kiresa telah terjadi pertempuran. Tetapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak berani melibatkan diri ke dalam pertempuran itu. Namun mereka juga mencemaskan nasib Kiresa yang menurut pengertian mereka telah diserang oleh orang-orang berkuda yang jumlahnya banyak sekali. Namun dalam pada itu, Kiresa sendiri sama sekali tidak menjadi cemas. Ia bertempur tidak terlalu jauh dari anak perempuannya. Sementara itu, di beberapa tempat yang terpisah, saudara-saudara seperguruan Perbatang dan Pinuji telah bertempur di pihaknya. Para cantrik yang semula adalah para pengikut Kijatabri mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Mereka benar-benar merasa dikhianati oleh murid-murid Kiaya Timbang Laras. Sementara itu para murid Kiaya Timbang Laras itu pun tidak sempat memikirkan apa yang akan mereka lakukan kemudian setelah mereka menentang perintah guru dan sekaligus pemimpin padepokannya itu. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit para pengikut Kijatabri jumlahnya memang lebih banyak. Tetapi mereka, terutama Perbatang dan Pinuji, memiliki banyak kelebihan dari para pengikut Kijatabri yang bertempur dengan keras dan kasar itu. Namun agaknya kedua belah pihak telah dibakar oleh kemarahan dan bahkan dendam. Perbatang dan Pinuji yang merasa tersisih daripada pokan yang telah dihuninya bertahun-tahun. Bahkan ketika Kijatabri berniat menghukum mati dengan care yang paling tidak terhormat, Kiaya Timbang Laras, gurunya, pemimpinnya dan bahkan penutannya, maka sekali tidak memberinya perlindungan. Karena itu, maka dendamnya kepada Kijatabri dan orang-orangnya bagaikan membakar rubun-ubun. Sementara itu, para cantrik yang semula adalah pengikut Kijatabri pun menjadi dendam pula, karena mereka merasa dihianati. Para cantrik yang pergi bersama mereka itu, seakan-akan telah menusuk mereka dari belakang. Dengan demikian, maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin keras. Kedua belah pihak benar-benar bertempur antara hidup dan mati. Kedua belah pihak tidak lagi mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain kecuali berusaha membunuh lawannya sebanyak-banyaknya. Semakin banyak mereka membunuh, maka mereka akan menjadi semakin banyak mendapat kepuasan. Namun ternyata Kiresa adalah orang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka setiap kali, cantrik yang berada di sekitarnya pun telah terlempar beberapa langkah surut terbanting di tanah atau jatuh terjerembap. Namun kemudian lawan-lawan Kiresa menjadi semakin parah lagi. Kiresa terkejut ketika ia melihat anak perempuannya itu meloncat jauh untuk mengambil jarak. Bahkan kemudian jatuh berguling beberapa kali. Ketika perempuan itu bangkit, maka lengannya telah terluka. Darah mulai mengalir dari lukanya itu. Kenapa kau? He bertanya Kiresa dengan cemas. Anaknya tidak menjawab. Ia tidak ingin diketahui bahwa ia adalah seorang perempuan meskipun nampaknya lawannya mulai curiga dengan sikapnya. Namun dalam pada itu, kecemasan Kiresa tentang anaknya, akibatnya menjadi sangat buruk bagi para pengikut Kijatabri. Kiresa benar-benar menjadi marah bahwa anaknya telah terluka, sehingga darah mulai membasai bajunya. Apalagi ketika kemudian melawan dua orang, anaknya itu mulai terdesak. Bahkan telah tersudut dalam bahaya. Karena itu, maka Kiresa itu pun telah menghentakan ilmunya. Dalam saat yang terhitung singkat, kedua orang yang bertempur melawan anaknya itu telah dilemparkannya dari arena. Keduanya terpelanting jatuh dan tidak bangkit kembali. Demikian pula perbatang dan pinuji yang mendendam para pengikut Kijatabri. Mereka tidak pernah mempertimbangkan untuk mengampuni lawan-lawannya. Karena itu, maka seorang demi seorang, para pengikut Kijatabri itu jatuh tersungkur. Para murid Kijatimbang Laras memang tidak ingin berbuat tanggung-tanggung. Senjata mereka tidak sekedar menggores lambung atau mengoyak bahu lawannya. Tetapi senjata-senjata mereka telah membelah perut lawannya dan menukik menghunjam jantung. Para cantrik yang semula adalah para pengikut Kijatabri itu menyadari, bahwa mereka tidak mempunyai harapan lagi. Lawan mereka yang jumlahnya lebih sedikit itu, ternyata mampu mengalahkan mereka. Terutama karena di antara mereka terdapat Kiresa, Perbatang dan Pinuji. Pada saat-saat terakhir kedua orang cantrik yang memimpin kedua kelompok kawan-kawannya memburu. Perbatang, Pinuji dan Kiresa itu tidak mempunyai harapan lagi. Karena itu, maka mereka pun telah memutuskan untuk menghindar dari pertempuran. Apalagi setelah sebagian besar kawan-kawannya terkapar mati di halaman rumah Kiresa itu. Kedua orang itu pun akhirnya saling memberikan isyarat yang hanya mereka ketahui di antara mereka saja. Bahkan kawan-kawan mereka tidak mengetahui isyarat itu. Namun ketika kedua orang itu dengan tangkas meloncat keluar dari arena, maka Perbatang dan Pinuji yang mencurigai sikap keduanya dengan cepat telah memotong jalan mereka. Jangan lari ke sana, berkata Perbatang, kau sudah mendapat kepercayaan untuk memimpin sekelompok cantrik daripada pokan kaya timbang laras. Karena itu, maka kalian tentu termasuk orang-orang terpilih, sehingga kalian tentu memiliki kelebihan dari para cantrik yang lain termasuk kami berdua. Persetan, geram salah seorang dari mereka, apa maumu? Aku hanya ingin memperingatkanmu. Tidak sepantasnya para pemimpinnya melarikan diri dan membiarkan anak buahnya mati terbakar panasnya api pertempuran. Persetan dengan igawanmu, geram cantrik itu sambil menyerang Perbatang. Tetapi Perbatang telah benar-benar bersiap menghadapinya. Karena itu, maka ia pun segera bergeser memiringkan tubuhnya. Serangan itu tidak mengenai sasarannya. Namun ketika cantrik itu bersiap untuk menyerangnya kembali, justru Perbatanglah yang telah meloncat mendahuluinya. Tetapi cantrik itu masih sempat mengelak, sehingga serangan Perbatang pun tidak mengenai sasarannya. Sementara itu, Pinuji telah bertempur dengan cantrik yang memimpin kelompok yang lain. Pinuji yang bergerak dengan cepat dan tangkas itu, memaksa lawannya untuk mengerahkan segenap kemampuannya. Tetapi sulit bagi kedua cantrik itu untuk mengimbangi kemampuan Perbatang dan Pinuji. Dengan demikian, maka keadaan kedua orang cantrik itu pun menjadi semakin sulit. Sementara itu, kawan-kawannya menjadi semakin menyusut tidak seorang pun di antara para cantrik itu yang dapat lolos. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang terkapar di halaman rumah kiresa itu masih hidup. Tubuh-tubuh yang terbujur lintang itu sama sekali tidak lagi ada yang bernafas. Kedua orang cantrik itu melihat keadaan kawan-kawannya dengan jantung yang berdebaran. Tetapi mereka pun menyadari apa yang akan terjadi atas diri mereka. Namun seorang di antara para cantrik itu berkata, Jangan berbangga dengan kemenangan kecilmu. Besok, kalian akan mendapat hukuman yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi, berkata Perbatang. Ki Jataberi mempunyai beribu telinga dan beribu pasang mata. Tetapi Ki Jataberi tidak mampu mencari kami berdua bersama kiresa. Sekarang belum. Tetapi pada saatnya pasti. Perbatang tertawa katanya, Apapun yang terjadi atas diri kami, kau sudah tidak akan melihatnya lagi, karena sebentar lagi kau akan mad. Kemudian kami semua akan bersembunyi. Di padepokan Kiai Warangka. Hi, dengan camkan ini. Tetapi kalian tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk menyampaikannya kepada Ki Jataberi atau kepada Kiai Timbang Laras. Persetan kau, geram cantrik itu. Perbatang tertawa berkepanjangan sambil bertempur dengan garangnya. Sebenarnya lah bahwa Perbatang dan Penuji telah mendesak kedua lawannya sehingga mereka kehilangan kesempatan sama sekali. Kedua cantrik itu pun menyadari bahwa mereka tidak akan memenangkan pertempuran. Mereka pun tidak akan dapat lolos pula dari tangan Perbatang dan Penuji. Namun mereka tidak akan menyerah karena mereka menyadari bahwa menyerah tidak akan ada gunanya. Dengan demikian, dengan tanpa harapan, kedua orang cantrik itu bertempur terus. Saat-saat terakhir itu pun akhirnya datang pula Penuji memang sudah tidak kesabar lagi. Dengan garangnya, ia menyerang lawannya dengan putaran pedangnya yang cepat. Lawannya, masih berusaha untuk melawan sejauh dapat dilakukan. Tetapi kesempatannya menjadi semakin kecil. Orang-orang yang lain, ternyata tidak mencampuri pertempuran itu. Para cantrik, murid-murid Kie Timbanglaras, Kiresa dan anak perempuannya, sama sekali tidak ikut melibatkan diri. Mereka memang membiarkan Perbatang dan Penuji bertempur seorang melawan seorang dengan cantrik itu. Orang-orang yang berdiri di halaman itu menahan nafasnya ketika mereka mendengar desah tertahan. Pengikut Kijatabri yang bertempur melawan Penuji itu terdorong beberapa langkah surut tangan kirinya memegangi lambungnya. Sementara darah dengan derasnya mengucur dari sela-sela jari-jarinya. Penuji tidak membiarkan lawannya itu mengambil jarak. Ketika cantrik itu meloncat menjauh, Penuji telah melenting memburunya. Ujung pedangnya terjulur lurus menggapai dadanya. Dengan satu hentakan yang kuat, maka Penuji telah menekan pedang itu, sehingga ujungnya menghujam sampai ke jantung. Orang itu berteriak. Bukan karena kesakitan. Tetapi karena kemarahan, kebencian dan dendam yang bergejolak di dalam dadanya. Sebenarnya langkah sakitnya bahwa ia sadar sepenuhnya bahwa ia tidak akan mampu membalaskan dendamnya itu. Sejenak kemudian, suaranya itu pun lenyap di telan gemerisiknya suara angin didadaunan. Angin yang basah tiba-tiba bertiup kencang. Di langit mendung mengembang hanyut ke utara. Penuji telah kehilangan lawannya cantrik itu mati terkapar di halaman sebagaimana kawan-kawannya. Namun cantrik yang bertempur melawan perbatang pun tidak mempunyai kesempatan lagi. Perbatang memang ingin menghabisi lawannya. Dengan demikian, maka tidak seorang pun yang akan memberikan laporan kepada Kijata beri tentang peristiwa yang telah terjadi di halaman rumah Kiresa itu. Sejenak kemudian, maka cantrik itu pun telah terlempar pula. Ayunan senjata perbatang yang menyilang telah mengoyak dada lawannya, sehingga luka telah menganga. Cantrik itu pun terbanting jatuh. Ia hanya sempat menggeliat dengan berdesah. Namun kemudian, tubuhnya pun menjadi diam. Dengan demikian, maka pertempuran pun benar-benar telah berhenti. Langit menjadi semakin muram. Mendung menjadi semakin tebal menggantung di langit. Sejenak kemudian, titik-titik hujam pun mulai jatuh. Beberapa orang tetangga Kiresa masih saja bertanya-tanya, apa yang terjadi? Namun tidak seorang pun di antara mereka yang memberanikan diri untuk datang dan memasuki halaman itu. Sejenak Kiresa dan para murid Kiyet Nimbang Laras itu termangu-mangu. Namun akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mengubur orang-orang yang terbunuh itu di kebun belakang. Jauh di bawah rumput bambu yang lebat. Tempat yang jarang sekali disentuh oleh keluarga Kiresa sendiri. Namun anak perempuan Kiresa sempat berbisik di telinga ayahnya, bagaimana jika ibu mengetahuinya? Pada suatu saat, kita akan memindahkannya, jawab Kiresa, kita akan menguburkannya di kuburan. Namun tidak sekarang. Anak perempuannya mengangguk-angguk. Demikianlah, maka di bawah hujan yang akhirnya bagikan tercurah dari langit, maka Kiresa, Perbatang, Pinuji dan para cantrik murid Kiyet Nimbang Laras itu menggali lubang, mengusung sorot tubuh orang-orang yang telah terbunuh itu ke kebun yang masih merupakan hutan bambu di belakang. Mereka telah menguburkan tubuh-tubuh itu di antara rumpun-rumpun bambu. Hujan yang lebat itu seakan-akan telah menghapus segala jejak dari pertempuran yang telah terjadi. Tetangga-tetangga Kiresapan harus menunggu hujan menjadi reda untuk datang dan bertanya apa yang telah terjadi di halaman rumah itu. Namun kemudian para cantrik Kiyet Nimbang Laras itu harus menunggu hujan menjadi terang dengan pakaian basah kuyuk. Mereka duduk di serambi sambil berbincang apa yang akan mereka lakukan kemudian. Pada suatu saat Kijatabri dan Kiyet Nimbang Laras akan dapat mendengar apa yang telah terjadi. Meskipun mereka sudah berusaha untuk menghapuskan segala jejak. Namun Kiresalah yang kemudian berkata, Aku anjurkan kepada kalian, agar kalian datang dan mohon perlindungan kepada Kiyai Warangka. Aku yakin, bahwa Kiyai Warangka tidak akan berkeberatan sama sekali. Meskipun demikian harus dipikirkan kemungkinan, Kehadiran kalian akan memperburuk hubungan antara Kiyai Warangka dengan Kiyai Timbang Laras. Perbatang mengangguk-angguk. Katanya, aku sependapat, Kiresa. Tetapi kita pun harus berterus terang tentang kemungkinan, Bahwa hubungan kedua orang saudara seperguruan itu akan bertambah buruk. Pinujilah yang kemudian berkata, Tetapi kita tidak mempunyai pilihan lain. Mudah-mudahan Kiyai Warangka tidak berkeberatan memberi perlindungan kepada kita, Karena Kiyai Timbang Laras sudah tidak lagi dapat kita harapkan. Kalian memang harus mencoba, Berkata Kiresa tetapi aku percaya bahwa Kiyai Warangka akan dapat memberikan perlindungan kepada kalian. Tetapi Perbatang pun kemudian bertanya, Tetapi bagaimana dengan Kiresa sendiri? Kiresa tertawa katanya, Jangan pikirkan aku dan anakku. Kami dapat melindungi diri kami sendiri. Jika perlu kami dapat mengungsi ke tempat yang tidak akan dapat diketemukan oleh Kijata Beri dan Kiyai Timbang Laras. Bahkan jika perlu kami juga akan menghubungi Kiyai Warangka. Bukankah di padepokan Kiyai Warangka ada seorang yang berilmu tinggi dari tanah perdikan menoreh. Jika aku terjepit karena diburu oleh Kijata Beri dan Kiyai Timbang Laras aku akan dapat lari ke tanah perdikan menoreh. Perbatang dan Pinu Jai mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba salah seorang cantrik bertanya, Bagaimana dengan kuda-kuda itu? Kuda-kuda itu tentu akan menarik perhatian banyak orang. Namun tiba-tiba saja perbatang itu pun berkata, Mumpung hujan lebat. Kiresa, apakah kiresa sependapat jika kuda-kuda itu aku bawa kepada pokan Kiyai Warangka tanda tanya? Kiresa mengangguk sambil menjawab, Aku kira itu lebih baik. Di sana kuda-kuda itu akan terpelihara. Jika demikian, mumpung hujan masih turun, berkata Pinu Jibahkan nampaknya telah menjadi deras lagi. Akhirnya mereka pun sepakat. Justru pada saat hujan lebat, Maka tidak akan banyak orang yang melihat apa yang telah merelah lakukan. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Maka perbatang, Pinu Jih dan para cantrik pun telah bersiap untuk membawa kuda-kuda yang berada di halaman rumah itu kepada pokan Kiyai Warangka Sementara kiresa berniat untuk melindungi diri sendiri bersama keluarganya. Perbatang, Pinu Jih dan para cantrik itu pun kemudian, Telah membawa kuda-kuda itu menembus hujan yang lebat. Memang tidak orang yang sempat melihat, Karena mereka telah berlindung di dalam rumah mereka masing-masing. Perjalanan kepada pokan Kiyai Warangka termasuk perjalanan yang agak panjang. Sementara itu, cuaca menjadi semakin buram. Meskipun malam belum turun, tetapi suasananya sudah melampaui suasana senja. Hari itu, Kijata Beri dan Kiyai Timbang Laras menunggu kedatangan orang-orang yang ditugaskan untuk memburu perbatang dan panuji bahkan Kiresa dengan jantung yang berdebaran. Ketika matahari mulai turun dan kemudian bersembunyi di balik mendung, maka mereka menjadi semakin gelisah. Sekelompok cantrik yang juga mendapat perintah untuk memburu perbatang dan penuji sudah kembali kepada pokan. Mereka dengan jantung yang berdenyut semakin cepat oleh kecemasan, telah melaporkan bahwa mereka tidak berhasil menemukan perbatang dan penuji. Mereka juga tidak bertemu dengan Kiresa. Kalian tidak pergi ke rumah Kiresa? Belum seorang pun di antara kami yang pernah melihat rumah Kiresa, jawab cantrik yang memimpin kelompok itu yang kebetulan juga pengikut Kijata Beri. Kijata Beri hanya mengangguk-angguk saja. Sementara itu Kiyit Timbang Laras pun bertanya, di mana kedua kelompok cantrik yang lain yang keluar pada pokan bersama dengan kalian tanda tanya. Kami telah pergi memencar, jawab cantrik itu, kami mengambil arah yang berbeda-beda. Kijit Timbang Laras pun kemudian berkata, mudah-mudahan salah satu kelompok di antara mereka berhasil, meskipun seandainya hanya membawa Kiresa saja. Tetapi yang paling bersalah adalah perbatang dan penuji geram Kijata Beri, mereka telah membunuh saudara mereka sendiri. Ya, Kiyit Timbang Laras mengangguk-angguk, mereka memang harus dihukum berat. Hukuman med dengan caraku. Aku yang akan melaksanakan hukuman itu sendiri. Kiyit Timbang Laras mengangguk-angguk mengiakan. Namun demikian mereka menjadi cemas. Langit menjadi semakin gelap oleh mendung yang tebal. Meskipun di padepokan Kiyit Timbang Laras hujan belum turun, tetapi di sini lain, nampaknya air tercurah dari langit. Bahkan sampai malam turun, kedua kelompok cantrik yang lain masih belum kembali. Agaknya mereka benar-benar ingin kembali kepada depokan Samlil membawa buruan mereka. Mereka takut pulang sebelum mereka berhasil, meskipun hanya seorang saja di antara mereka. Atau setidak-tidaknya keluarga Kiresa yang dapat dipergunakan untuk memancing Kiresa itu sendiri agar datang kepada depokan ini, berkala Kiyit Timbang Laras. Kijata beri mengangguk-angguk, katanya, mudah-mudahan mereka berhasil. Betapapun kecil hasilnya. Tetapi sampai kesabaran mereka sampai kebatas, Dua kelompok para cantrik yang telah dikirim untuk memburu Perbatang dan Pinuji yang berhasil lolos dari bilik tahanan mereka, serta Kiresa, tidak juga kembali. Dalam pada itu, kedatangan Perbatang, Pinuji dan beberapa orang cantrik daripada depokan Kiyit Timbang Laras memang telah mengejutkan Kiai Warangka serta Kijaya yang untuk sementara masih berada di tanah perdikan menoreh. Ketika kemudian Kiai Warangka mendengar dari Perbatang dan penuji apa yang telah terjadi pada depokan Kiyit Timbang Laras, maka Kiai Warangka pun kemudian bergesis, Aku sudah mengira, bahwa ada sesuatu yang tidak sewajarnya terjadi di depokan Timbang Laras. Serat wajah menarik nafas panjang. Katanya, sayang sekali. Kenapa kakang Timbang Laras begitu mudahnya terpengaruh oleh Kijata beri? Apa yang telah terjadi sebenarnya dengan kakang Timbang Laras? Nampaknya memang tidak ada apa-apa yang terjadi. Jawab Perbatang, hanya setiap kali Kiai Timbang Laras pergi meninggalkan pada depokan untuk satu-dua hari bersama Kijata beri. Namun kemudian kembali lagi. Tidak ada sesuatu yang menarik perhatian. Segalanya berjalan seperti biasanya. Namun perubahan sikap dan sifat Kiai Timbang Laras lah yang kemudian telah menggelisahkan kami. Nampaknya pengaruh Kijata beri perlahan-lahan telah menyusup dan bahkan kemudian mencengkam jantung Kiai Timbang Laras tanpa disadari. Kiai Warangka mendengarkan keterangan Perbatang dan Pinuji dengan seksama. Dengan nada berat Kiai Warangka itu pun kemudian berkata, Baiklah, kami akan memberikan perlindungan kepada kalian di sini. Tetapi jika Klak Timbang Laras datang untuk mengambil kuda-kudanya, maka biarlah kuda-kuda itu dibawanya. Tetapi bagaimana dengan kami bertanya Penuji? Kalian kami terima sebagai keluarga kami jika Timbang Laras tidak lagi dapat melindungi kalian, maka biarlah kami berusaha melindungi kalian. Terima kasih, Kiai, berkata Pinuji dengan nada berat kami memang merasa seakan-akan anak ayam yang kehilangan induk. Karena itu, maka kami akan merasakan kehangatan perlindungan Kiai serta keluarga pada pokan ini. Apakah Kiai Timbang Laras dan Kijata Beri mengetahui bahwa kalian berada di sini sekarang bertanya Kijaya Raga? Agaknya sekarang belum. Tetapi pada suatu saat, agaknya mereka akan mengetahuinya pula, jawab Perbatang. Baiklah, desis Kiai Warangka, apapun yang terjadi itu adalah akibat dari kesediaan kami melindungi kalian. Sebenarnya perlindungan kami terutama kami tujukan terhadap perlakuan Kijata Beri. Orang itu tidak berhak untuk menghukum kalian. Sementara itu, Timbang Laras telah kehilangan kepribadiannya. Bahkan Timbang Laras telah datang kepada pokan ini untuk mempertanyakan peti tembaga itu. Perbatang dan Pinuji serta para cantrik yang ikut bersama mereka, merasa menjadi tenang karena kesediaan Kiai Warangka melindungi mereka. Karena dengan demikian, mereka tidak lagi merasa sebagai orang-orang liar yang tidak mempunyai tempat untuk ahinggap, sedangkan burung di langit saja mempunyai sarang untuk tinggal. Nah, jika demikian, kalian harus mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan ini. Cobalah hidup dengan care dan kebiasaan sebagaimana orang-orang pada pokan ini. Selain itu kalian pun harus menyesuaikan diri. Dengan perkembangan ilmu yang terjadi di sini. Meskipun sumber ilmu kalian sama dengan kami di sini, tetapi ada unsur-unsur yang arah perkembangannya berbeda dan masih harus disesuaikan berkata Kiai Warangka. Terima kasih, Kiai. Kami akan berusaha sejauh dapat kami lakukan. Kami akan menyesuaikan dengan kehidupan di pada pokan ini dan kami akan mengerjakan tugas apapun yang dibebankan kepada kami. Demikianlah, sejak hari itu, beberapa orang cantrik dari pada pokan Kiai Timbang Lara setelah berada di pada pokan Kiai Warangka. Mereka mencoba dengan kesungguhan hati. Sementara para cantrik dari pada pokan Kiai Warangka pun berusaha memberikan tempat dan kesempatan sebaik-baiknya kepada mereka. Sementara itu, Kiai Timbang Lara dan Kiai Jatabri harus menunggu tanpa akhir kedatangan kedua kelompok cantrik yang memburu perbatang dan penuji. Sementara sebagian besar dari para cantrik itu adalah justru para pengikut Kiai Jatabri, sehingga karena kemarahan Kiai Jatabri rasa-rasanya ubun-ubunnya telah terbakar. Namun orang-orangnya itu pun tidak dapat diketemukannya pula. Namun akhirnya Kiai Jatabri dan Kiai Timbang Lara setelah mengambil kesimpulan bahwa para cantrik agaknya telah dibinasakan oleh Kiresa. Ternyata Kiresa tentu tidak sendiri, berkata Kiai Jatabri, ia tentu mempunyai beberapa orang pengikut atau mungkin murid-muridnya yang telah membantunya. Kita harus menyelidikinya, desis Kiai Timbang Laras. Tetapi Kiai harus berhati-hati. Kiresa tidak boleh lepas dari tangan kita, sementara kita sadari bahwa Kiresa adalah seorang berilmu tinggi, geram Kijatabri. Tetapi Kiai Timbang Laras dan Kijatabri tidak segera dapat menemukan Kiresa yang hilang dari rumahnya. Bukan hanya Kiresa sendiri, tetapi seluruh keluarganya. Demikian pula perbatang dan penuji. Jejaknya sama sekali tidak tercium oleh Kiai Jatabri dan Kiai Timbang Laras. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa keduanya justru berada di padepokan Kiai Warangka. Namun demikian, Kiai Timbang Laras dan Kiai Timbang Laras tidak menghentikan usahanya untuk mendapatkan peti tembaga yang diduga disimpan oleh Kiai Warangka, sehingga setelah Kiai Timbang Laras merasa tidak lagi dapat menemukan Kiresa, perbatang dan penuji, maka perhatian mereka kembali tertuju kepada peti tembaga itu. 00. Dalam pada itu, di Tanah Perdikan Menoreh, telah diselenggarakan penyambutan para pengawal yang kembali dari Mataram. Setelah mereka mendapat sambutan yang hangat di Kota Raja, maka para pengawal Tanah Perdikan Menoreh, sebagaimana juga para pengawal dari berbagai tempat termasuk dari para pengawal dari Kademangan Sangkal Putung, telah kembali ke tempat masing-masing. Suandaru pun telah membawa pasukan pengawalnya kembali. Pulang dengan kebanggaan bahwa mereka telah ikut serta memenangkan sebuah pertempuran yang besar di pepati. Namun sebelum berpisah dengan Agung Sedayu yang masih belum pulih kembali, ia sempat berpesan, Kakang, tidak jemu-jemunya aku menasehatkan agar Kakang bersedia menyediakan waktu sedikit di setiap hari untuk kepentingan Kakang pribadi. Jika Kakang hanya menekuni tugas-tugas Kakang, maka rasa-rasanya memang tidak akan pernah ada waktu tuang. Tetapi sebagai seorang lurah prajurit, maka Kakang memerlukan bekal yang lebih tinggi. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara Suandaru berkata selanjutnya, dalam tugas-tugas Kakang selanjutnya, maka Kakang seharusnya telah meningkatkan ilmu Kakang sampai ke puncak. Agung Sedayu masih mengangguk-angguk samti berdesis. Baiklah, Adi Suandaru. Aku akan menyisihkan waktu untuk itu. Suandaru tersenyum. Katanya, Kakang akan lekas sembuh dan pulih kembali. Tetapi sayang, aku belum mempunyai kesempatan singgah. Mungkin dalam waktu dekat aku akan pergi ke tanah perdikan menoreh. Kami menunggu kedatanganmu, Suandaru. Ketika kemudian mereka berpisah, maka gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia hanya dapat menahan diri. Sementara Agung Sedayu sendiri tidak pernah menyanggah pesan-pesan yang selalu diberikan oleh Suandaru. Sebenarnya panembahan senapati sendiri serta kipatih mandaraka minta agar Agung Sedayu untuk sementara tetap berada di Mataram. Namun Agung Sedayu ingin kembali ke tanah perdikan menoreh bersama dengan pasukannya. Dalam pada itu, secara khusus panembahan senapati telah menemui Agung Sedayu yang masih lemah. Tanpa ada orang lain, panembahan senapati berkata kepada Agung Sedayu Kita pernah melakukan pengembaraan bersama Agung Sedayu. Aku mengenalmu dengan baik dan kau mengenal aku dengan baik. Kita pernah mencoba mencari, menerawang sisi-sisi dari kehidupan. Kita pernah belajar membaca arti dari kediaman yang sepi, tetapi juga gejolak angin prahara yang bagaikan mengguncang pebukitan. Kita pernah duduk sambil bercanda dengan hangatnya perapian di saat-saat dingin mencengkam. Tetapi kita juga pernah berlaga dengan panasnya yang membakar hutan-hutan di lereng pegunungan. Bahkan juga getar panasnya api yang terpancar dari berbagai macam ilmu yang dunggi. Kita juga pernah berendam dalam tenangnya air sendang yang bening, tetapi kita juga pernah hanyut dan berenang menentang arus banjir bandang. Bukan saja banjir bandang yang tumpah dari berasnya air hujan di lereng pegunungan yang gundul karena olah kita, tetapi banjir bandang yang menderu dari dasyatnya ilmu kanuragan. Agung Sedayu yang masih lemah itu hanya mengangguk-angguk saja.